Dr. Hairul Arif SAG MPI, yang kami hormati Ibu Kaprodi, Pengembangan Masyarakat Islam, Ibu Yusriyah Ningsi SAG MKS. Yang terhormat Bapak Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan HGK, Bapak Dr. Muhammad Al-Shori SAG MPI. Berserta seluruh dosen dan dajarannya, yang terhormat Bapak Dr. Kris Jiyat Miko SSMSI dan Bapak Anif Mkhlasin SSMA, selaku narasumber kami pada hari ini, dan tak lupa pula seluruh peserta webinar yang berbahagia. Bagi syukur kehadirat Allah, yang mana telah melimpahkan rahmat al-fiq serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita dapat bertatap buka, meskipun secara maya dan melalui media zoom pada pagi hari ini. Namun, tentunya rasa syukur kita tidak pernah lepas, karena sampai hari ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah SWT. Selamat dan salam tetap tertulahkan kepada jilinan kita, Nabi Besar Muhammad SAW, yang telah menuntun kita dari jalan kegelapan menuju jalan yang telah menang, yaitu Adinul Islam wa'l-Imaq. Baik, perkenalkan nama saya Sharlana Bigah, selaku MC yang akan memandu acara pada pagi hari ini. Izinkan saya untuk membacakan rangkaian kegiatan pada webinar kita di pagi hari ini, yang pertama yaitu pembukaan, kemudian menyanyikan lagu Indonesia Raya. Dilanjut dengan sambutan-sambutan, kemudian penyampaian materi yang pertama, dilanjut dengan sesi tanya-jawab, kemudian penyampaian materi yang kedua, dilanjut dengan sesi tanya-jawab, dan dilanjut sesi foto beserta penutup pembacaan doa. Baiklah, untuk acara yang selanjutnya, mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Bagaimana seluruh peserta webinar, diminta untuk mendengarkan dengan hikmat. Kepada panitia yang bertugas, dipersilahkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. penayangan lagu Indonesia Raya tadi, kamu mohon maaf. Kita lanjut saja. Selanjutnya, kita akan mendengarkan sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh ketua pelaksana kita, yakni saudara Muhammad Fatur Rozi. kepada saudara Fatur Rozi, dipersilahkan. terima kasih. 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 kemudian sambutan yang kedua akan disampaikan oleh ketua umum Buna Prodi pengembangan masyarakat Islam, yakni saudara Muhammad Nur Syamsiduha. Kepada Saudara Syamsiduha, dipersilahkan. Yang terhormat, Bapak Dr. Hurul Arief, S.A.G.M.Kes, selaku Ketua Prodi Pengembangan Masyarakat Islam, Pugin Sunan Ambil Surabaya, dan yang terhormat, Bapak Dr. Chris Jadmiko, S.A.G.M.S.I., selaku Narasumber Pertama, dan yang saya hormati, Bapak Anif Mukhlasin, S.A.S.S.M.A., selaku Narasumber Pertama, dan tak lupa teman-teman pengurus jemaah dan panitia acara webinar, serta peserta webinar pada pagi hari ini. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas khadirat Allah S.W.T. yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, serta inayahnya kepada kita, sehingga kita dapat berkumpul dalam acara webinar pada pagi hari ini. Kedua kalinya, salawat serta salam, semoga tetap tercurahkan kepada dunjungan kita, Nabi Besar Muhammad S.A.W. karena beliaulah yang telah menuntun kita dari jalan yang gelap menuju jalan yang terang-benerang, yakni Ad-Dinul Islam. Sini saya akan menyampaikan sedikit bahwasannya, dalam mengembangkan masyarakat, agama menjadi dasar untuk memahami dan bertindak, sehingga dalam konteks agama itu sendiri, keilmuan sosial memiliki peran atau memiliki andil yang sangat besar dalam melakukan perubahan. Karena itu, pengembangan masyarakat Islam juga membawa konsep dakwah bilhal atau dakwah secara tindakan yang mana pengembangan masyarakat Islam ini mampu menyesuaikan kondisi yang ada pada masyarakat, sehingga pendekatannya pun bisa melalui individu, kelompok, atau masyarakat luas. Yang mana nantinya sesuai dengan tema acara webinar pada siang hari ini, yaitu membangun integritas mahasiswa PMI melalui nilai pengembangan masyarakat. Dan keislaman. Harapannya nanti mahasiswa khususnya diperoleh pengembangan masyarakat Islam ini ketika pengembangan masyarakat bisa membawa nilai-nilai pengembangan masyarakat dan nilai-nilai keislaman. Khususnya didakwah bilhal atau secara tindakan. Mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kata Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salawat dan salam juga tetap terlimpacurakan kepada baginda Rasulullah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Amin. Terima kasih disampaikan Bidang akademik. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di mana setiap manusia Kita harus mampu dan siap Dan siap menjadi global talent Untuk mencapai Dan juga Untuk berpartisipasi aktif Dalam kehidupan globalisasi Sehingga sangat penting Bagi mahasiswa khususnya Untuk mengembangkan diri Menjadi seseorang yang mempunyai peluang yang besar Di dalam menghadapi tantangan dunia Generasi muda saat ini Dituntut untuk memiliki kemampuan Keterampilan Yang diperlukan oleh pasar internasional Global talent merupakan sesuatu Yang memang harus dimiliki Oleh setiap mahasiswa Tidak salah kiranya Disini ada Ahli ABCD Teorinya dari Pak Ansori Mohon maaf Pak Kris Kalau saya bisa mengutip sebentar Bahwa aset pada diri manusia Sangatlah penting Untuk kita kembangkan Menjadi global talent Di dalam menghadapi global citizen Semoga Dengan adanya Webinar kali ini Akan mampu Membuat mahasiswa kita Bersaing dan sukses Untuk merebut peluang yang ada Tidak lain Saya sampaikan Terima kasih yang sebesar-besarnya Dan juga Ibu Sebagai Kaprodi disini Sangat mengapresiasi Apa yang telah kalian lakukan Apa yang telah kalian perbuat Untuk program Pengembangan Masyarakat Islam Kejarlah integritas kita Kejarlah integritas kita Siapkan diri kalian Untuk mencapai Sesuatu yang tertinggi Di dalam era 5.0 Untuk itu Dengan bacaan Bismillah Saya akan Membuka Dan juga Saya akan Meriduhi kalian Di dalam Webinar ini Terima kasih untuk semua Semoga lancar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Kami sampaikan Kemudian Sambutan yang keempat Akan disampaikan oleh Dekan Fakultas Da'wah dan Komunikasi Yang diwakilkan oleh Bapak Dr. Muhammad Ansari S.A.G. MPI Selaku wakil Dekan Fakultas Da'wah dan Komunikasi Bagian Akademik Kepada beliau Kami tersilahkan Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam 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 Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbina Adamin Wassalatu wassalamu A'la ashrafil anbiya Iwan mersalin Sayyidina Wa maulana Muhammadin Waala adihi Wa sahabi Ajma'ina Amma Ba'du Yang terhormat Ibu Kaprodi PMI Ibu Yusria Ningsih Magister Kesehatan Ibu Syekrodi Ibu Nihlatul Falasifah Magister Teknik Bapak dan Mas Mas Anif tadi Bukan Mbak Anif Bukan Mbak Anif Bukan Bu Anif Itu alumni kita Bu Yusria Mas Anif Mukhlasin Dan Bapak Chris Zatmiko Yang sangat Kami melihakan Teman-teman mahasiswa Yang sangat kami banggakan Alhamdulillah Pada pagi hari ini Kita bisa mengadakan Webinar Pemberdayaan Dengan tema Membangun integritas mahasiswa PMI melalui nilai-nilai pengembangan masyarakat dan keislaman Membangun integritas mahasiswa PMI melalui kapasitas pengembangan pemberdayaan dan keislaman Artinya webinar pada pagi hari ini adalah merupakan satu momentum bagi teman-teman mahasiswa untuk mengasah dan memperkuat kapasitas dan kemampuan yang sudah sedang dan akan dimiliki Di dalam mempersiapkan diri menjadi seorang pemberdaya bagi masyarakat Kalau orientasi pemberdayaan masyarakat itu adalah orientasi untuk bagaimana help community to help themselves Bagaimana kemudian bisa mengkondisikan komunitas untuk agar bisa membantu dirinya sendiri Community empowerment, pemberdayaan masyarakat itu kemudian berorientasi pada enable community Protecting community dan empower community Itu benar-benar akan bisa dilakukan oleh teman-teman mahasiswa PMI Dengan kapasitas dan kemampuannya yang diasah di Provide BNI ini dan kemudian diperkuat Diperluas dengan kegiatan seperti webinar pada pagi hari ini Tentunya teman-teman kita sangat bangga dan sangat mengapresiasi inisiatif yang sudah dilakukan dalam kegiatan webinar ini Karena disamping menghadirkan outsider Pembicara yang tentunya Bapak Chris Jadmiko memiliki kapasitas dan kemampuan Tidak hanya secara konseptual dan teoritis akan tetapi pengalaman praksis di lapangan Kita juga teman-teman juga bisa menghadirkan Alumni kita, insider kita Mas Anif Mukhlasin, salah satu alumni yang luar biasa Yang tentunya nanti diharapkan bisa memberikan enlightenment Pencerahan kepada adik-adiknya Karena dulu pernah merasakan manis dan pahitnya melakukan proses pendidikan di Provide BMI ini Dan kami harapkan proses webinar pada pagi hari ini kemudian bisa berdampak secara signifikan Bagi peningkatan kapasitas dan kemampuan teman-teman mahasiswa Tidak hanya secara konseptual dan teoritis Akan tetapi juga pengalaman, penguatan pengalaman-pengalaman praksis Di lapangan yang akan nanti disampaikan oleh Bapak dan Mas Narasumber dalam acara ini Sehingga perpaduan antara kekuatan konseptual dan teoritis dan pengalaman praksis itu Akan bisa menguatkan kapasitas dan kemampuan teman-teman Tidak hanya secara kognitif Tapi juga afektif dan psikomotorik dalam pemberbedayaan Yang pertama Kemudian yang kedua Yang ingin saya sampaikan disini adalah bahwa Kita ada di Universitas Islam Negeri Ada di Fakultas Da'wah dan Komunikasi Ada di Prodi Pengembangan Masyarakat Islam Artinya pemberdayaan itu kemudian harus memiliki distingsi Diferensiasi yang itu justru akan menjadi pembeda Dan akan menjadi nilai tambah Value edit bagi teman-teman Di dalam melakukan proses-proses pemberdayaan nantinya Karena nilai Islam itu tidak hanya sekedar difahami Sekali lagi secara kognitif, afektif maupun psikomotorik Akan tetapi juga bagaimana kemudian diintegrasikan di dalam proses-proses pemberdayaan yang akan dilakukan Sehingga pemberdayaan yang kemudian dilakukan adalah pemberdayaan yang bernafaskan nilai-nilai Islam Karena ini yang kemudian menjadi amanat kita ketika kita ada di Perguruan Tinggi Islam Fakultas Da'wah dan Komunikasi Ada di Prodi Pengembangan Masyarakat Islam Sehingga distingsi ini harus diperkuat Sehingga ketika nanti teman-teman melakukan proses-proses pemberdayaan masyarakat Dalam kegiatan praksis di lapangan Maupun secara konseptual Itu tidak terpisah antara pemberdayaan sebagai sebuah disiplin keilmuan Dengan konsep-konsep Islam yang akan bisa dijadikan sebagai dasar Di dalam melakukan proses-proses pemberdayaan Itulah yang kemudian kita inginkan akan semakin kuat terjadi Kalau kita simpulkan di dalam Perguruan Tinggi Kita konsep Twin Tower itu harus menjadi nafas Bagi seluruh aktivitas Tidak hanya aktivitas pendidikan dan pembelajaran Akan tetapi juga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat Pridharma Perguruan Tinggi kita Sehingga bagaimana konsep Twin Tower ini juga nanti akan bisa terimplementasikan Dalam kapasitas teman-teman sebagai pemberdayaan masyarakat Sekali lagi saya sangat apresiatif dengan acara ini Apalagi kemudian bisa mesandingkan antara pembicara yang luar biasa Dari outsider dan pembicara yang luar biasa dari insider, alumni kita Sehingga nanti teman-teman bisa curhat Bisa menyampaikan unek-uneknya Terutama kepada mas Anif Mas Anif nanti akan bisa memfasilitasi Bagaimana kemudian bisa menjawab unek-unek dan harapan-harapan yang akan disampaikan oleh adik-adiknya nanti Bisa berdasarkan pengalaman yang selama ini mas Anif sudah melalang buwana di seantero nusantara Atau bahkan mungkin sudah melakukan proses-proses pemberdayaan sampai ke luar negeri Itu nanti bisa disyaringkan Dan sekali lagi saya sangat apresiatif Dan kita berharap bahwa melalui program webinar pemberdayaan ini Di antaranya teman-teman nanti akan semakin kuat Kapasitas kemampuan sebagai seorang pemberdayaan Tidak hanya secara konseptual, teoretis Akan tetapi juga secara praksis di lapangan Selamat berwebinar Mudah-mudahan lancar Mudah-mudahan bermanfaat Mudah-mudahan barokah Dan kemudian bisa bernilai Pahala, manfaat Kemaslahatan, kebaikan Kesuksesan Baik bagi teman-teman Bagi lembaga Maupun bagi masyarakat Indonesia khususnya Amin ya Rabbul Alamin Demikian Yang bisa saya sampaikan Terima kasih Tadi sudah dibuka oleh Buka Prodi Kurang lebihnya mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selanjutnya Acara inti dari webinar kita pada pagi hari ini Untuk sesi penyampaian materi yang pertama Akan dipandu oleh moderator kita Yang merupakan mahasiswi Prodi PMI Angkatan 2020 Yaitu Saudari Lutfi Maudia Untuk Saudari Lutfi Dibersilahkan Baik Soalnya terdengar Terdengar Tapi sedikit macet Mohon maaf Karena Saya sedang di Baik Terima kasih Saya sampaikan kepada Saudari Syarla Selaku host kita pada pagi hari ini Yang telah memberikan kesempatan kepada saya Untuk melanjutkan rangkaian acara pada pagi hari ini Sebagai moderator di sesi pertama Tak lupa saya ucapkan terima kasih Kepada Bapak, Ibu Dan seluruh peserta yang terhadir pada kesempatan yang berbahagia ini Berbicara tentang integritas Integritas semuakan mutu Sifat dan keadaan Yang menggambarkan Kesatuan yang utuh Sehingga memiliki potensi Dan kemampuan memancarkan kewibawaan dan kejujuran Untuk menjadi fasilitator yang hebat dan tanggap Mahasiswa PMI khususnya Harus mempunyai bekal Integritas yang mendalam Dan diterapkan serta Dikolaborasikan dalam Nihal pengembangan masyarakat dan keislaman Lalu Bagaimana langkah awal kita Untuk membangun nilai tersebut dalam jadiri Kita semua Mari kita simak paparan Dari para narasim kita sendiri Narasim kita yang pertama Beliau adalah Bapak Maka kendala Maka nyasam yang Tak kenal Maka tak sayang Maka izinkanlah Saya untuk menyampaikan CV singkat Dari Bapak Doktor Chris Diatmiko SOS S.I. Kepada paniteng yang bertugas Mohon untuk Mungkin Kami dari beliau Baik Untuk pertama Ada nama Nama beliau Yakni Chris Diatmiko Pangkat pembina Golong 4A Batang Sebeli Lektor Pala Satuan K Departemen Pembangun Sosial Instansi Pol.com Alamat Insi Jalusyut S.I. 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 Angga lahir Madiun S.I. 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Baik, kepada Bapak Doktor Chris Jadmiko, SOS MSI, waktu dan tempat disilahkan. Terima kasih. Terima kasih saudari moderator MC, MC-nya gabung jadi moderator karena moderatornya hilang. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan sejahtera untuk kita semua. Suasai bisa didengar ya. Baik, yang terhormat Bapak Dekan, yang kali ini diwakili oleh Wakil Dekan, juga Ibu Kaprodi, Ibu Sekprodi, beserta Ibu Bapak dosen di program studi pengembangan masyarakat Islam, WIN Sunan Ampel, Surabaya. Juga para mahasiswa yang saya banggakan. Terima kasih sudah memberi kesempatan untuk kita bisa berdiskusi, sharing pengetahuan terkait dengan isu-isu yang sebenarnya menjadi concern kita bersama. Baik di PMI maupun di jurusan atau prodi Departemen saya berada saat ini, yaitu Departemen Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan. Dan sama-sama antara prodi PMI, prodi PSDK, kami menyingkatnya PSDK, itu tergabung dalam APSI, Asosiasi Pembangunan Sosial Indonesia. Jadi kalau di Jogja, sering ketemu, diskusi, dan juga banyak terlibat di mahasiswa, di PMI, WIN, suka ya kalau Jogja, itu kerjasama, riset bersama dengan kami, PSDK, UGM. Dan beruntung juga acaranya kita lakukan secara daring ya. Karena kalau secara luring, saya tidak bisa. Karena hari Rabu kemarin, saya pulang dari luar kota. Kemis tidak apa-apa, tapi Jumat pagi itu tiba-tiba ngedrop. Dan hari ini rencananya mau ke dokter. Tapi ternyata tanggal merah dokternya libur. Ya sudah, dokternya libur kita webinar saja kalau begitu. Ya nanti saya sudah sampaikan pada panitia juga pada Mas Anif ya, pakaat angkatan Anda. Betul yang tadi disampaikan oleh Bapak Wakil Dekan. Mas Anif itu alumni PMI yang kemudian melanjutkan masternya di UGM. Kebetulan saya yang membimbing dan Mas Anif itu termasuk progresif ya. Ya aktivis bisa membingkai antara pengetahuan yang diperoleh di kampus dengan kegiatan-kegiatan konkret. Salah satunya menjadi tim ahli, staf ahli di Bapeda, di IE. Nanti juga bisa diskusi intensif dengan beliau. Juga menarik juga ini apa yang dilakukan oleh teman-teman PMI ini. Karena kalau di UGM hari ini sedang libur, baru Senin nanti mahasiswa baru itu masuk. Tapi sepertinya kalau saya tadi membawa chat, kegiatan ini rangkaian dari penerimaan mahasiswa baru tahun 2022 ini di PMI. Betul Mbak MC atau Mbak Moderator? Ya apakah betul ini bagian dari rangkaian kegiatan penerimaan mahasiswa baru PMI? Tidak Bapak. Oh bukan. Saya kira. Belum mulai ya kalau yang penerimaan mahasiswa baru? Tidak Pak. Oke. Karena saya baca tadi ada beberapa mahasiswa yang menyatakan jangan menggunakan konsep yang rumit-rumit. Kami masih mahasiswa baru itu saya baca di chatnya. Saya pikir ini rangkaian dari kegiatan itu. Baik. Saya akan share screen. Apakah sudah muncul di layar teman-teman semua? Saya beri tema diskusi atau presentasi saya itu dengan pengetahuan dan aksi untuk pemberdayaan masyarakat. Mengapa saya beri judul ini? Karena karakteristik kajian yang saat ini kita tekuni ya. Teman-teman di pengembangan masyarakat Islam. Kami di pembangunan sosial dan kesejahteraan. Itu membutuhkan kerja-kerja konkret nyata. Yang tadi sudah disinggung juga oleh Bapak Wakil Dekan dan Ibu Kaprodi bahwa kita tidak sebatas belajar atau memperkaya pengetahuan, keterampilan. Tapi juga harus melakukan aksi, praktek untuk memberdayakan masyarakat. Tidak menunggu nanti setelah lulus. Tetapi ketika saat ini sedang mahasiswa pun banyak yang bisa kita lakukan dalam kaitannya dengan aksi-aksi ini untuk pemberdayaan masyarakat. Lantas kalau kita tidak melakukan aksi, aksi dalam arti praktek ya. Dalam bahasa Pak Dekan praksis tadi. Praktek siapa yang perlu kita berdayakan. Nah konsep pemberdayaan masyarakat itu sekaligus juga mencakup substansi isi yang berarti ada komunitas masyarakat yang tidak berdaya. Jadi ada masyarakat yang tidak berdaya, yang membutuhkan peran serta kita, aksi kita. Dan kita telah memiliki pengetahuan, keterampilan untuk kita terapkan. Jadi antara ilmu pengetahuan dan praktek itu berjalan beriringan. Sehingga di situ ilmu kita juga bisa membumi, bermanfaat bagi masyarakat. Nah kalau kita cermati siapa dan karena apa masyarakat itu tidak berdaya. Saya menyitir berita-berita dari media masa ini. Di paling kiri, kasus di desa Wadas, itu ada masyarakat yang tidak berdaya karena tekanan dari negara. Negara dalam hal ini kebijakan pemerintah. Jadi ada kebijakan pemerintah yang justru membuat masyarakat tidak berdaya. Yang tengah itu bentuk konflik horisontal. antar masyarakat sendiri, itu terjadi konflik yang kemudian berakibat masyarakat yang lain tidak berdaya. Dan yang paling kanan, ketidakberdayaan masyarakat itu disebabkan oleh korporasi, oleh perusahaan. Saya selalu mengatakan, ilmu yang kita tekuni saat ini tidak akan pernah kehilangan konteksnya. Tidak akan pernah jadi out of date. Selalu up to date atau selalu bermanfaat dalam konteks kekinian. Karena yang namanya marginalisasi atau peminggiran masyarakat baik yang dilakukan oleh pemerintah, swasta atau perusahaan, maupun konflik-konflik horisontal antar masyarakat itu terus-menerus terjadi. Dengan kata lain, masyarakat yang tidak berdaya itu senantiasa ada. Masalah-masalah sosial itu senantiasa muncul dalam kehidupan sekitar kita. Saya sedikit cerita tentang departemen di mana saat saya berada, yang bulan Juli ini berusia 65 tahun, itu didirikan tahun 57 itu untuk merespon permasalahan sosial yang muncul pada saat itu. Ketika Indonesia belum begitu lama memperoleh kemerdekaannya. Ada masalah sosial buta huruf, keterbelakangan, kemiskinan, kesulitan memenuhi kebutuhan dasar. Tapi itu kan masalah-masalah sosial yang muncul saat itu. Dan kalau kita bicara masalah sosial saat ini yang membuat masyarakat kemudian tidak berdaya, sesuai dengan perkembangan zaman misalnya digital gap ini ya, kesenjangan digital. Ada kelompok-kelompok di masyarakat yang kesulitan melakukan akses terhadap perkembangan teknologi informasi, sehingga dia ada digital gap tadi ya. Contoh-kongrit atau contoh sederhananya saja, ada ibu-ibu menjual warung, tidak tahu kalau harga gas itu sedang naik, karena tidak pernah membaca atau tidak cepat mengakses pemberitaan. Sehingga dia masih menjual harga gas dengan harga lama, padahal per hari itu naik. Nah ini dimanfaatkan oleh orang lain yang mengetahui itu untuk memborong. Ibu senang diborong. Dagangan saya diborong. Nah diborongnya itu karena belum dinaikkan tadi. Padahal harga resminya sudah naik. Ini contoh tadi bagaimana masalah sosial itu terus berkembang. Atau terus muncul seiring dengan perkembangan zaman. Yang kedua, Prodi PMI, termasuk PSDK ya tentu, itu tidak akan pernah kehilangan peran untuk melakukan aksi langsung ke masyarakat. Karena apa? Yang namanya pemberdayaan masyarakat, pengembangan pemberdayaan masyarakat itu tidak mungkin bisa dilakukan oleh robot, oleh mesin. Kalau toh memanfaatkan perkembangan teknologi, termasuk robot mesin, bisa. Tetapi orang yang memfasilitasi kerja-kerja pengembangan pemberdayaan masyarakat itu harus berinteraksi. Terjun langsung bertumbuh. Karena ini kerja kemanusiaan. Bahwa sekali lagi, dia akan memanfaatkan perkembangan teknologi, tapi perannya tidak akan bisa digantikan oleh teknologi. Karena di situ dibutuhkan interaksi langsung ya, tumbuh berkembang bersama dengan masyarakat. Lain kalau misalnya, ya kita lihat saja realitasnya banyak tenaga kerja digantikan robot. Di industri, di perbankan. Saya kira perbankan sekarang sudah banyak mengurangi Taylor, karena keberadaannya bisa digantikan oleh Automatic Taylor Machine, ATM. Manusianya tidak perlu direkrut lagi. Tapi kalau kerja-kerja untuk pengembangan pemberdayaan masyarakat, tidak bisa. Secanggih apapun mau diciptakan robot yang mempaksilitas masyarakat. Karena di situ ada empati ya. Ada proses yang bertumbuh tadi, tumbuh berkembang dengan masyarakat. Sehingga di sini sekaligus saya mendorong, mahasiswa itu memiliki karakteristik mahasiswa PMI, itu harus bersifat sosial. Tidak boleh tertutup. Harus inklusif. Mudah bergaul dengan masyarakat. Mudah bergaul dengan masyarakat. Di segala jenjang ya. Bergaul atau berinteraksi dengan policy makers atau pemerintah ya. Itu bisa berinteraksi dengan. Sampai di masyarakat grassroots itu bisa. Jangan jaim intinya. Saya itu saja masih sering kadang-kadang nongkrong di warung angkringan gitu ya. Kalau orang-orang atau fasilitator pengurusan masyarakat itu tidak pernah merasa mau nongkrong di mana saja dari keangkringan sampai mungkin ke tempat-tempat yang modern gitu nyaman-nyaman saja. Karena kita belajar untuk belajar untuk bisa beradaptasi dengan segala kondisi. Jadi ini ya bahwa yang namanya masyarakat terpinggirkan masyarakat marginal itu masih senantiasa ada baik dia terpinggirkan karena represi negara karena represi korporasi, perusahaan maupun konflik-konflik horizontal. Dan kalau kemudian kita kita cermati ini kalau editor teman-teman panitia ditulis pentahelik ya. Jadi tidak hanya state, market, and civil society tapi ditambahin yang dua adalah akademisi dan media. Akademisi dan media itu di dalam beberapa literatur disebutkan sebagai bagian dari civil society masyarakat sipil. Dari situ nampak gini bahwa kalau kita kita itu berarti masyarakat sipil ya. Tadi saya sampaikan akademisi itu kalangan kampus itu masuk bagian dari civil society. Kalau kita tidak melakukan aksi cita-cita untuk membangun balance ini balance yang berimbang antara pemerintah, pasar, dan civil society itu sulit tercapai. Yang terjadi adalah dominasi. Dan dominasi itu cenderung dilakukan oleh pemerintah. Jadi yang dalam beberapa sisi pemerintah itu sering dalam tanda betik berselingkuh itu ya dengan pasar dengan perusahaan untuk mengeksploitasi sumber-sumber resource berdaya alam dan lain-lain untuk kepentingan kelompok-kelompok tertentu. Nah di sini peran dari civil society termasuk mahasiswa itu untuk melakukan kontrol ya. Jadi yang pertama memberdayakan yang kedua melakukan kontrol. Kontrol supaya baik pemerintah maupun pasar itu tidak mendominasi. Karena ada kecenderungan sekali lagi ya kalau civil society atau mahasiswa ini tidak berperan optimal dalam melakukan kontrol ini terjadi dominasi di pemerintah dominasi di pasar atau perusahaan. masyarakat civil itu siapa sih tadi saya katakan kita itu akademisi kalangan kampus itu termasuk masyarakat civil ini secara konseptual aja banyak saya lewatin aja ya yang yang maaf yang pertama masyarakat civil itu sebagai aktor di luar negara ya kalau terminologi yang sering digunakan tadi ya state market and civil society jelas berarti dia di luar negara yang otonom dan tadi melakukan fungsi kontrol dan yang kedua masyarakat civil sebagai arena tempat tumbuh berkembangnya maka tadi saya katakan kampus itu arena tempat tumbuh berkembangnya masyarakat yang otonom terhadap negara sehingga kampus itu sekali lagi adalah bagian dari civil society dan yang ketiga masyarakat civil sebagai tujuan yang ideal secara sederhana dari terminologi ini saya simpulkan bahwa masyarakat civil itu sebagai kawah candera di mukanya atau kampus kampus sebagai bagian dari civil society kampus menjadi kawah sandera di muka dari pembentukan karakter manusia yang peduli pada ketidakberdayaan punya keberpihakan untuk memecahkan masalah sosial dan oleh sebab dan oleh sebab itu himpunan mahasiswa program studi PMI itu juga harus bisa menjadi bagian dari kawah candera di muka untuk tadi ya membentuk karakter-karakter mahasiswa yang punya kepedulian sosial tentu berdasar konsep perspektif teori keilmuan dan keislaman karena basis dari UIN itu tentu sebagai perguruan tinggi yang berbasis pada keagamaan juga ini tambahan referensi yang semakin memperkuat ini menurut Larry Diamond ya dia menulis buku tentang judulnya Developing Demokrasi ini memperkuat bagaimana kampus sebagai salah satu tempat kawah candera di mukanya membentuk karakter masyarakat sipil yang ideal karena apa karakter masyarakat sipil yang bagus itu dia memusatkan perhatian pada tujuan-tujuan publik bukan pada tujuan jadi artinya dia berjuang untuk kepentingan bersama bukan berkarya berjuang untuk kepentingan diri dan kelompok-kelompoknya yang kedua tidak berusaha merebut kekuasaan dan negara tapi dia berusaha melakukan kontrol tiga menghargai plural menghargai keberagaman dan yang keempat selaras dengan yang pertama dia akan lebih banyak berjuang untuk kepentingan bersama nah kalau di kampus dan di tempat tempat lainnya karakteristik masyarakat sipil ini bisa dibentuk seperti ini mahasiswa yang cerdas terampil yang kecerdasannya keterampilannya itu dimanfaatkan untuk membela orang-orang terpinggirkan nanti ketika dia lulus berkarya termasuk dalam berkarya ini barangkali ada yang menduduki posisi di pemerintahan dia akan menjadi pemerintah yang ini yang memperhatikan kepentingan rakyatnya bukan karakteristik pemerintah yang cenderung tadi kalau di slide sebelumnya mendominasi tadi melakukan aktivitas bijakan-kebijakan untuk kepentingan mereka sendiri komitmen ya komitmen mahasiswa untuk betul-betul mencerminkan manusia yang selalu setia berkarya bagi kemanusiaan manusia yang punya kepedulian pada pemecahan masalah-masalah sosial pedulian pada masyarakat yang tidak berdaya dan manusia yang punya komitmen untuk membuat orang lain hidupnya lebih baik entah nanti Anda akan berprofesi di mana saja kalau di BSDK UGM kami targetkan alumni-alumni BSDK itu masuk di tiga arena ini semua arena saya masuk arena itu tiga tempat ini adalah pemerintah swasta dan masyarakat di pemerintah artinya bisa menjadi ASN aparat sipil aparatur sipil negara itu yang itu yang eksekutif yang legislatif itu jalur sendiri itu nanti berkarir di parpol juga di swasta kami mentargetkan alumni BSDK itu mampu berkarya untuk memfasilitasi program-program corporate social responsibility termasuk di sini kami mengembangkan kerjasama dengan berbagai perusahaan untuk menjadi tempat magang sekaligus tempat untuk bekerja berkarya setelah lulus dan yang ketiga alumni BSDK itu bisa masuk ke organisasi masyarakat sipil menjadi aktivis LSM contohnya ini target-target profesi yang menjadi tujuan dari alumni alumni BSDK sehingga kalau melakukan treasure study treasure study itu studi untuk alumni pelacaan alumni itu representasi dari alumni alumni BSDK itu di tiga arena ini terbukti teruji jadi target terpenuhi meskipun akhir-akhir ini terbesar yang terserap itu justru keselasta keperusahaan ini tambahan tadi mempersekali lagi kampus sebagai kawah candera di mukanya untuk menggembleng mahasiswa yang memiliki kapasitas keilmuan keterampilan mau beraksi berkarya untuk kemanusiaan nah mengapa sih masyarakat sipil itu penting nah kenapa marginalisasi masyarakat sipil telah berlangsung lama tadi di pemberitaan-pemberitaan media masa tadi sudah ter bukti masih saja terjadi pada sampai saat ini perspektif masyarakat sipil itu menawarkan gerakan pemberdayaan yang terorganisir dan sistematis ya tadi jiri-jiri masyarakat sipil memperjuangkan kepentingan publik menghargai keberagaman anti kekerasan jadi masyarakat sipil itu tidak menggunakan cara-cara kekerasan baik fisik maupun verbal tapi dialog bahwa ada perbedaan pendapat perdebatan biasa itu tapi tidak kemudian melakukan aksi-aksi kekerasan berjuang untuk kepentingan publik pentingan bersama bergenda untuk mengontrol kekuasaan tapi tidak ambisi untuk merebut kekuasaan dan akhirnya mampu mewujudkan negara yang demokratis harapannya tidak ada lagi struktur penindasan meskipun itu utopia utopia itu cita-cita nah kalau kita menggunakan konsep speaker ini Paul Speaker tentang pluralisme kesejahteraan bahwa yang namanya pencapaian kesejahteraan itu peran dari berbagai pihak dari state private sector atau di state sebelumnya market dan civil society pentahelik yang dibayangkan mahasiswa BMI dengan konsep pentahelik pentahelik itu kan yang keempat lima tadi saya sebutkan media dan akademisi media dan akademisi itu bisa dimasukkan di konsep civil society tujuannya kerjasama pentahelik itu dimasukkan untuk mendorong kolaborasi mencapai kesejahteraan sosial nah ini sedikit kemudian tentang community development dan community empowerment nah kalau kita tidak menelusuri lebih lanjut tentang pengembangan dan pemberdayaan masyarakat itu tidak bisa terlepas dari konsep pembangunan karena apa menurut saya sesuatu yang keliru dipahami ketika ada pendapat yang menyatakan bahwa pemberdayaan itu baik pembangunan itu buruk terjadi euforia pemberdayaan orang menjadi alergi menggunakan kata pembangunan karena tadi pembangunan itu dianggap sebagai sesuatu yang buruk bahkan di pemerintah sendiripun banyak organisasi-organisasi pemerintah yang dulu berlebelkan atau bernamakan pembangunan sekarang diberi pemberdayaan dirjen PMB dulu ini di kementerian dalam negeri atau departemen dalam negeri dulu itu Direkturat Jenderal Pembangunan Masyarakat Desa sekarang diganti namanya menjadi Direkturat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa semoga pergantian ini bukan karena latah karena sebenarnya pembangunan itu konsep netral sebagai usaha terencana untuk masa depan yang lebih baik tapi pembangunan menjadi tidak netral karena banyak teori banyak pendekatan untuk menuju masa depan yang lebih baik dan salah satu pendekatan yang banyak digunakan yang kemudian salah dimaknai bahwa pendekatan itu berarti pembangunan adalah pertumbuhan pertumbuhan ekonomi itu yang mengejar pertumbuhan mengapekan keseimbangan distribusi muncullah pendekatan-pendekatan berikutnya dimana dimana ada pengembangan masyarakat pemberdayaan masyarakat yang dipengaruhi oleh perspektif dari David Corton ya tentang tadi sudah disinggung oleh Pak Wakil Dekan help the people to help themselves yang mengkritisi atau melengkapi perspektif atau pendekatan-pendekatan pembangunan sebelumnya ada pertumbuhan yang dicirikan dengan industrialisasi pendekatan basic needs yang ditandai dengan program-program yang dimaksudkan untuk memberi kebutuhan masyarakat kemudian muncul people center development dari David Corton kemudian varian-variannya muncul komdev dan pemberdayaan jadi tidak usah alergi menggunakan kata pembangunan sepanjang pembangunan itu dimaknai sebagai sebuah konsep yang netral untuk menuju masa depan yang lebih baik tadi kata pengembangan dan kemudian sekarang trendnya pemberdayaan itu nanti saya kira akan muncul lagi konsep-konsep yang lain begitulah ilmu pengetahuan terus berkembang tapi kita tidak usah kemudian begitu diganti di PSDK itu namanya juga pembangunan sosial dan kita masih menggunakan label pembangunan juga PMI tidak perlu diganti prodi pemberdayaan masyarakat Islam karena era pemberdayaan saya kira tidak perlu sejak awal dibangun dengan konsep pengembangan masyarakat kalau kita cermati definisi dari pengembangan masyarakat itu ya misalnya dari yang terakhir saja dari Philips dan Whitman ini pengembangan masyarakat itu fokus pada proses kita mendidik manusia atau kita memfasilitasi masyarakat bagaimana mereka bekerja sama untuk memecahkan masalah bersama juga jadi karakter mahasiswa PMI itu harus mampu mengorganisir masyarakat aksinya tadi dengan aksi-aksi kolektif itu bedanya dengan pekerja sosial yang dia banyak melakukan pendampingan pendampingan individual pada misalnya anak berkebutuhan khusus dia didampingi itu jenis-jenis social works tapi kalau kita karakteristik kita baik PMI maupun PSDK itu lebih kerjanya kolektif membangun gerakan masyarakat nah sementara kalau pemberdayaan ini beberapa definisi makna pemberdayaan ini saya ambil yang langsung bedanya komdev pengembangan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat itu secara konseptual pengembangan masyarakat itu fokus di kekuatan ini di upaya untuk memberi kekuatan ciri khas dari pemberdayaan itu adalah punya dimensi kekuasaan jadi pendekatannya struktural kalau komdev itu masih kultural walaupun komdev yang sekarang sudah masuk ke isu-isu yang struktural juga kan kemiskinan itu ada tiga dimensi orang miskin itu bisa dilihat dari tiga dimensi atau tiga cara yang sering kita lihat kalau ditanya miskin itu apa tanda-tandanya atau ciri-cirinya dia sulitan memenuhi kebutuhan hidup itu kemiskinan dalam dimensi material padahal ada dua dimensi yang lain yaitu kultural dan struktural contoh sederhana dari kemiskinan dalam dimensi kultural itu ketika orang terjebak pada fatalistik fatalistik itu pasrah dalam kehidupannya jadi dia merasa sebagai orang yang dilahirkan miskin dia pasrah dengan kehidupannya etos kerjanya rendah itu kemiskinan dalam dimensi kultural tadi kalau kemiskinan dalam dimensi struktural itu orang miskin terjadi karena ada konstruksi sosial politik ekonomi yang membuat dia terpinggirkan gambil contoh misalnya buruh-buruh tani di pedesaan tidak pernah dilibatkan di dalam pengambilan keputusan misalnya musren bank des atau musdes sehingga program-program di desa tersebut jarang menyentuh buruh-buruh tani karena dia mengalami gambatan kemiskinan struktural tadi yang masih sering terjadi misalnya di dalam proses pengambilan keputusan di kelompok teman-teman saudara-saudara kita perempuan itu juga masih menghadapi gambatan struktural karena jarang terlibat di dalam pengambilan keputusan publik sehingga karakteristik kebijakan bias kepentingan laki-laki itu kan bentuk-bentuk dari contoh dari kemiskinan struktural nah di dalam kita memfasilitasi masyarakat cara ciri dari pemberdayaan itu adalah partisipasi nah harus partisipasi yang yang ini yang paling penting decrease of citizen powers bisa partnership delegated power dan citizen control partnership itu kemitraan delegated power itu ada perwakilan kalau citizen control itu semua masyarakat bisa melakukan fungsi partisipasi oke yang terakhir pengetahuan dan keterampilan apa yang kemudian perlu dimiliki mahasiswa belajar memperkaya konsep teori tapi jangan lupa aksi melakukan aksi keterampilan keterampilan yang harus dimiliki oleh mahasiswa PMI termasuk mahasiswa PSDKUGM kita bisa pinjam konsepnya CIMIF peran fasilitator pemberdayaan peran fasilitasi pendidikan perwalian dan pendampingan teknis nah disini nampak bahwa ini skill-skill yang harus kita miliki itu berjirikan untuk mengorganisir masyarakat kalau kita kemudian dari sisi regulasi kita bisa pinjam dari kepenaker transini keterampilan atau standar kompetensi fasilitator pemberdayaan masyarakat ini bisa kita pelajari mata kuliah mata kuliah yang kita pelajari di kampus termasuk pengalaman-pengalaman lain yang saya maksud pengalaman lain saya selalu mendorong mahasiswa itu tidak hanya aktif di kampus tetapi juga menjadi aktivis di LSM atau tempat-tempat lain untuk tadi ya memperkaya dan memperdalam pengalamannya ini mengorganisir dan melakukan advokasi itu karakteristik yang harus dimiliki oleh mahasiswa PMI termasuk PSDK saya kira itu presentasi dari saya bisa kita lanjutkan dengan diskusi mohon maaf jika tadi agak terputus-putus karena ya sedang kurang fit saya kembalikan ke moderator baik Alhamdulillah waktu pengaparan materi berjalan dengan lancar selanjutnya yakni sesi tanya-jawab mungkin teman-teman ada pertanyaan boleh ditempatkan di kolom chat yang sudah tersedia monggo teman-teman yang memiliki pertanyaan untuk segera ditempatkan di kolom chat kalau tidak ada pertanyaan untuk saya barangkali nanti Mas Anief saya memperdalamnya tapi ini ada ini ada satu Pak dari HMP PMI 2022 Kak mau nanya pengetahuan yang harus dimiliki mahasiswa PMI itu apa aja boleh dijawab Pak Chris pengetahuan konsep teori sekaligus skill keterampilan yang tadi sudah saya singgung kalau pengetahuan yang pertama tentu teori pembangunan itu harus dimiliki oleh mahasiswa PMI karena kalau kita belajar teori pembangunan maka kita bisa melakukan pendekatan yang beragam yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang kedua pengetahuan tentang memfasilitasi masyarakat tadi ya tentang community development termasuk tadi disambutan disinggung tentang ABCD asset based community development bagaimana mengoptimalkan aset sebagai basis pengembangan masyarakat nah kalau kita bicara asset kalau kita bicara asset itu bisa menggunakan konsepnya sustainable livelihood approach dimana asset itu terdiri dari lima natural resources human resources physical resources itu infrastruktur financial resources itu sumber keuangan dan social capital mudah sosial kemudian tadi ya teori atau perspektif tentang pengorganisasian dan advokasi pengetahuan-pengetahuan yang perlu dimiliki oleh mahasiswa PMI diantaranya itu saya kira struktur mata kuliah yang ada di PMI itu sudah mencerminkan bagaimana skenario dari kampus dalam rangka meningkatkan pengetahuan kapasitas mahasiswa melalui pengetahuan dan jangan lupa prakteknya harus diimbangi juga dan kalau kita bicara praktek nanti Hima Prodi bisa memfasilitasi tapi juga kreativitas masing-masing mahasiswa untuk kemudian aktif ya tadi saya sampaikan jangan hanya aktif di kampus tapi juga aktif di berbagai tempat misalnya jadi menjadi volunteer di LSM atau dimanapun kita bisa mengasah memperkaya praktek-praktek kita di dalam pemberdayaan pengembangan masyarakat baik Pak Chris karena sudah menjawab yang pertama ini ada lagi pertanyaan Pak dari Saudari Tania Winsah Kak mau tanya tentang level pemberdayaan di bagian masyarakat yang poin keluasannya itu apa saja gimana pemberdayaan masyarakat di level keluasan kekuasaan saya kira poin keluasan katanya tadi kan mungkin dimaksud poin kekuasaannya kekuasaan jadi gini sebenarnya secara konseptual pemberdayaan itu kan bahasa Inggrisnya empowerment empowerment itu ada kata power di situ power itu kalau menjadi mudah kita memaknai power kalau kita kembalikan ke bahasa Indonesia di dalam bahasa Indonesia power itu bisa berarti kekuatan dan kekuasaan kalau kita bicara tentang misalnya mahasiswa dibelikan motor untuk transportasi ke kampus motor itu setara sekian HP atau horsepower jadi kekuatannya setara sekian tenaga Buddha tetapi power itu di Indonesia juga dalam bahasa Indonesia bisa berarti juga kekuasaan kalau kita bicara student power people power jadi kekuasaan dari rakyat kekuasaan itu ada di tangan rakyat nah di dalam kerja-kerja pemberdayaan harus bisa menggapai mencapai dua dimensi ini dimensi kekuatan dan dimensi kekuasaan contoh sederhana dalam dimensi kekuatan itu kan kita memberi keterampilan pada masyarakat keterampilan baru pengetahuan baru yang sebelumnya mereka tidak bisa menjadi bisa misalnya kalau kita kaitkan dengan pendekatan ABCD tadi ya aset tadi ya di sekitar masyarakat banyak tanaman hasil pertanian tapi rata-rata langsung dijual pasca panen contoh sederhananya pisang aja lah pisang yang dijual pasca panen nah kita diberi keterampilan baru mereka untuk olahan pasca panen pisang bisa dibuat macam-macam olahan yang punya nilai lebih sehingga pendapatan warga masyarakat tadi naik nah kalau kekuasaan itu levelnya pendekatannya struktural tadi saya contohkan misalnya perempuan itu pada umumnya kalau di desa dia tidak dilibatkan di dalam pengambilan keputusan publik sehingga cara membedakan perempuan dalam dimensi atau level kekuasaan itu adalah dengan membuka ruang partisipasi perempuan cara membukanya tidak gampang karena kalau misalnya cara kita membuka dengan cara langsung menghadirkan mereka di dalam musdes atau musren bang des barangkali hadir nanti disana tetapi disana cuma diem saja jadi partisipasinya semua kita tingkatkan kapasitasnya dulu ya perempuan perempuan ini ibu-ibu yang intinya menyadarkan mereka pentingnya berpartisipasi menjadi aktif citizen menjadi warga negara aktif dan pentingnya perempuan itu berjuang untuk bisa memperoleh akses dalam pengambilan keputusan publik di sisi lain kita mendorong pemerintahnya untuk membuka ruang partisipasi bagi perempuan agar dilibatkan di dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa itu level atau jadi banyak proyek-proyek atau program-program pemberdayaan namun yang digarap hanya dimensi kekuatan diberi pelatihan diberi dana bantuan sudah itu belum belum pemberdayaan itu karena baru di dimensi kekuatan di dimensi kekuasaan misalnya di samping tadi dia diperkuat posisi tawarnya terhadap pemerintah sekaligus juga memperkuat daya tawarnya terhadap pasar jadi orang tidak hanya diberi keterampilan diberi dana kredit murah tetapi juga di tapi juga cara dia mampu mengakses pasar itu baru pemberdayaan oke terima kasih baik terima kasih Bapak Chris Dierniko karena telah menjawab seluruh pertanyaan dari teman-teman juga telah mengaparkan materinya semoga apa yang telah beliau sampaikan kepada kita semua menjadi bekal yang manfaat dan berkah dan dapat membuka wawasan kita lebih luas lagi untuk acara selanjutnya yakni penyerahan cindramata untuk narasumber kepada panitia yang bertugas dimohon untuk menampilkan cindramatanya inilah cindramata yang diberikan kepada Bapak Dr. Chris Dierniko SOS MSI atas partisipasinya sebagai narasumber dalam webinar pemberdayaan dengan tema membangun integritas mahasiswa PMI melalui nilai pembangunan masyarakat dan keislaman oleh Prodi Pengembangan Masyarakat Islam Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya 2022 terima kasih Bapak Chris Dierniko atas waktunya sama-sama terima kasih untuk panitia ini Mas Anif sudah hadir belum sama-sama Pak ini Mas Anif nanti dikontekstualisasilah dengan pengalaman-pengalaman Tanjendengan juga supaya adik-adik mahasiswa ini bisa semakin progresif karena ilmu kita sangat dibutuhkan oleh masyarakat nanti Mas Anif bisa semakin membumikan diskusi di sesi pertama ini dan izin saya pamit dari forum ini terima kasih Pak saya izin pamit terima kasih Pak Chris Diat Miko sudah ini memberikan sangat banyak manfaat kepada adik-adik kami terima kasih sekali lagi Pak Chris Diat Miko semoga lain waktu kita bisa bertemu luring ya ya sama-sama salam hormat terima kasih banyak teman-teman PMI WIN di Surabaya insya Allah insya Allah izin pamit dulu terima kasih terima kasih teman-teman semuanya izinkan saya untuk menyampaikan poin penting yang telah disampaikan oleh Bapak Chris Diat Miko tadi poin yang pertama adalah ilmu dan praktek berjalanan dengan beriringan sehingga dapat bermanfaat di masyarakat kemudian karakteristik mahasiswa PMI harus ekslusif dan mudah bergaul dengan masyarakat di segala jenjang kalau kita tidak melakukan aksi cita-cita untuk membangunkan balance pemerintah sulit tercapai pengembangan masyarakat fokus memfasilitasi masyarakat bagaimana mereka bekerja bekerjasama untuk memecahkan masalah sosial yang ada juga karakter mahasiswa PMI mampu mengorganisir masyarakat dan aksinya adalah aksi kolektif saya kira itu adalah berapa poin penting yang dapat saya sampaikan ke Kalimantan bareng anak PMI cukup sekian dari Lutfi apabila ada kurang lebihnya mohon dimaafkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya kembalikan pada Mbak MC walaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah terima kasih kepada Bapak Kristi Biko atas pemamparan materi yang sangat luar biasa ini dan teman-teman yang sudah berpartisipasi bertanya kemudian kita lanjutkan sesi penyampaian materi yang kedua yang akan dipandu oleh moderator kita yang juga merupakan mahasiswi PMI angkatan 2020 yakni Saudari Rasha Kumalasari untuk Saudari Rasha dipersilahkan terima kasih kepada MC atas kesempatan yang telah diberikan perkenalkan saya Rasha Kumalasari selaku moderator dua pada hari ini semuanya masih semangat-semangat ya masih Alhamdulillah baik Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh baik hadirin peserta webinar sekalian langsung saja kita memasuki acara penyampaian materi yang kedua oleh Bapak Anif Muhlasin SOSMA sekaligus diskusi yang juga akan ada sesi tanya-jawab sebelumnya saya ingin menyapa pemateri yang luar biasa Bapak Anif Muhlasin SOSMA sudah hadir sudah hadir siap sudah Alhamdulillah selamat pagi Selamat pagi Mbak Arashah selamat pagi Mbak Arashah suara saya masuk dengan baik dengan jelas jelas Pak Alhamdulillah Alhamdulillah sebelum penyampaian materi izinkan saya menyampaikan sedikit pengantar terkait dengan materi yang akan disampaikan oleh pemateri sesuai dengan tema webinar yaitu membangun integritas mahasiswa PMI melalui pengembangan masyarakat dan keislaman jadi kajian ilmu pengembangan masyarakat Islam semakin hari semakin dibutuhkan karena negara memerlukan ahli yang mampu menyelesaikan masalah sosial yang seakan-akan tidak pernah selesai ada kemiskinan kriminalitas anak jalanan semakin hari semakin banyak sehingga jurusan PMI mempunyai tugas suci untuk mencari alternatif model-model penyelesaian masalah sosial di Indonesia tentunya dengan bernilai-nilai keislaman oleh karena itu forum-forum seperti ini sangat penting dan menarik untuk kita ikuti karena banyak sekali informasi yang akan kita dapatkan namun perlu diperhatikan bahwa penyampaian informasi tersebut akan lebih mudah dipahami apabila diskusi dengan sebaik-baiknya jadi diharapkan peserta webinar untuk memperhatikan dan menyalakan kameranya biar kelihatan yang ganteng-ganteng yang cantik-cantik dinyalakan semua ya syukur-syukur dapat jodoh terima kasih yang sudah menyalakan kameranya selanjutnya saya akan membajakan CV dari Bapak Anif Muhlasin SOS MA webinar pemberdayaan kurikulum VT bakna rasumber nama Anif Muhlasin jabatan tenaga ahli penanggulangan kemiskinan satker atau instansi dan perencanaan pembangunan daerah BAPEDA DIY alamat instansi Danurejan Yogyakarta alamat rumah Desa Karang Tengah 1507 Kemangkon Purbalingga Jawa Tengah tempat tanggal lahir Purbalingga 11 Desember 1994 jenis kelamin laki-laki alamat email Anif Muhlasin at email com Riwayat pendidikan S1 Pengembangan Masyarakat Islam Win Sunan Ampel Surabaya S2 Ketahanan Nasional Universitas Gajah Mada S2 Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan Universitas Gajah Mada Riwayat Jabatan 1. Fasilitator Pemuda dalam program Kepedulian dan Kepelaporan Pemuda Provinsi Jawa Tengah Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Purbalingga 2018 2. Pemeta Badan Pusat Statistik Kabupaten Purbalingga 2019 3. Fasilitator Potensi Desa Badan Pusat Statistika Kabupaten Purbalingga 2019 4. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Dinas Sosial Kabupaten Purbalingga 2019 5. Sensus Penduduk Badan Pusat Statistika Kabupaten Purbalingga 2020 6. SPV SPPAT PSKK UGM 2020 7. Sustainability License Index Sodec PSDK UGM 2021 8. Sekretariat Pemberdayaan Masyarakat BAPEDA DIY Tim Ahli Penanggulangan Kemiskinan 2021 Sampai Sampai Sekarang Baik itulah CV dari Pemateri yang Sangat Luar Biasa Kita Bapak Anih Makhlasin Mohon Mohon izin Sebelum Pemaparan Materi Saya ingatkan Bahwa Pemaparan Materi Akan Berlangsung 45 Menit Dan Sisanya 15 Menit Akan Melakukan Diskusi Atau Sesi Tanya Jawab Diharapkan Kepada Peserta Webinar Apabila Ada Pertanyaan Silahkan Di Kolom Chat Baik kami Persilahkan Kepada Pemateri Yang Luar Biasa Yang Terhormat Bapak Anif Makhlasin SOS MA Untuk Menyampaikan Materinya Ya Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Ya Terima kasih Mbak Kasia Ini mohon maaf Kalau Misal Panggil saya Enggak usah Pak Karena Saya juga Masih muda Teman-teman Jadi Panggil saja Mas Anif Itu Atau Anif Saja Juga Tidak Apa-apa Salam Hormat Ibu Bu Yusri Ibu Kapro Di PMI Yang Baru Salam Kenal Saya Alumni PMI Tahun 2012 Dan Ambilah Lulus 2016 Kebetulan Saya Dulu Beruntung Saya Juga dari SMK Tidak pernah Mondok Kemudian Saya Itu Bisa kuliah Ambilah Di UIN Suranampel Surabaya Dengan Biasiswa Bidik Misi Bapak dan Ibu Saya Hanya Buruh Tani Jadi Kesempatan Untuk Mendapatkan Pendidikan Itu Saya Saya Tidak Siasiakan Begitu Kemudian Alhamdulillah Saya Juga Baru Lulus S2 Yang Kedua Dari Pembangunan Sosial Dan Kesejahteraan Alhamdulillah Kemarin Menjadi Mahasiswa Yang Terbaik Di PSDK Beliau Pak Kris Adalah Dosen Pembimbing Saya Begitu Kebetulan Dan Beliau Adalah Ketua Departemen PSDK Kemudian Yang Kedua Mbak Nela Saya Panggilnya Ibu Nela Mbak Nela Mbak Nela Sekretaris Pro Di PMI Komunikasinya Cukup Intensi Kami Dengan Mbak Nela Harap Nanti Bisa Mengaktifkan Kembali Ika PMI UINSA Yang Memang Sudah Tersempat Di Mana Mana Dan Ini Bisa Menjadi Salah Satu Kekuatan Untuk Membangun PMI Kemudian Wah Ini Siap Mbak Nela Yang Ketiga Juga Mas Muslim Mas Muslim Kebetulan Beliau Adalah Ketua Ika PMI UINSA Nanti Kalau Ada Apa-apa Beliau Juga Siap Membantu Sekiranya Ibu Butuh Sejaring PMI Itu Alumni Yang Sangat Sebenarnya Ini Yang Layak Bicara Beliau Sebenarnya Tapi Gak Tahu Kenapa Saya Yang Dikasih Panggung Ini Dari Mas Muslim Begitu Nanti Kalau Sekiranya Ada Apa-apa Nanti Kami Siap Membantu PMI Begitu Kebetulan Alhamdulillah Kami Itu Di PMI Yang Mendapatkan Beasiswa LPDP Itu Ada Sudah Ada Empat Berarti Bu Saya Kemudian Ropi Hadawiyah Kemudian Ada Pidiyah Pidiyah Yang Baru Lulus Juga Bu Alhamdulillah Dapat Baisu LPDP Juga Dan Satunya Lagi Mas Noval Mas Noval Itu Beliau LPDP Luar Negeri Beliau Kalau Enggak Salah Di University Of Toronto Atau Dimana Saya Lupa Jadi Memang Kekuatan PMI Yang Selain Itu Yang Kemudian Jadi Wira Usaha Jadi Perangkat Desa Jadi Artifis Jadi Pendamping Juga Sangat Luar Biasa Sangat Banyak Nanti Bisa Bersinergi Dengan Mereka Kemudian Teman-teman Semua Salam Kenal Saya Anif Plasin Saya Sama-sama Mahasiswa Dari PMI Dan Saya Bangga Menjadi Salah Satu Alumni Jadi Teman-teman Yang Sekarang Sudah Jadi Mahasiswa PMI Atau Baru Saja Menjadi Mahasiswa PMI Selamat Anda Itu Tidak Berada Di Jalur Yang Salah Mungkin Ada Beberapa Teman-teman Juga Yang Kemudian Mengira Bahwa Kalau Semisal Di Jurusan PMI Itu Tersesat Tapi Kemudian Karena Banyak Beberapa Dosen Kamu Tersesat Tapi Tersesat Di Jalan Yang Benar Tapi Kalau Saya Menurut Saya Tidak Tersesat Tinggal Bagaimana Nanti Teman-teman Itu Bisa Mengemas Mau Arahnya Kemana Mau Mengambil Kebijakan Atau Menjadi Ahli Di Pemberdayaan Masyarakat Atau Teman-teman Nanti Ini Saya Akan Lebih Banyak Bercerita Tentang Bagaimana Dinamika Saya Setelah Lulus Dari Prodi PMI Kebetulan Saya Lulusnya 2016 Dan Dulu Menjadi Mahasiswa Terbaiknya PMI Juga Dan Kemudian Saya Mendapatkan Mahasiswa S2 Di UIN Karena Punya Prestasi Non-akademik Tetapi Karena Saya Punya Komitmen Agar Bisa Meluaskan Perspektif Keilmuan Jadi Saya Mengambil Di Universitas Lain Begitu Bukan Kemudian Winsa Itu Bukan Menjadi Pilihan Bukan Begitu Tetapi Saya Pengen Meluaskan Perspektif Supaya PMI Lebih Komprehensif Lagi Begitu Begitu Teman Teman Mungkin Dari Perkenalannya Mungkin Cukup Ini Langsung Masuk Ke Materi Karena Materinya Cukup Banyak Teman Teman Nanti Sekiranya Nanti Perlu Diskusi Saya Harapkan Nggak 45 Menit Materi 15 Diskusi Nggak Kalau Bisa Nanti Dalam Waktu 60 Menit Sekiranya Nanti Perlu Ditanyakan Mas Saya Mau Tanya Nggak Apa Resen Dulu Nanti Mungkin Ada Yang Mau Tanya Nggak Apa Teman Teman Kebetulan Ini PMI Sudah Sangat Luar Biasa Perkembangannya HMP Juga Luar Biasa Ini Tadi Saya Difotoin Sama Mbak Balkis Ini Panitianya Kumpul Jadi Satu Luar Biasa Semoga Suatu Saat Bisa Pertemu Dengan Teman Teman Semua Supaya Semangatnya Bisa Apa Namanya Bisa Ketemu Secara Langsung Itu Semangatnya Teman Teman Ya Dari Apa Namanya Perkenalan Saya Nanti Selanjutnya Akan Banyak Dibahas Juga Dalam Pemateri Yang Pertama Tadi Sebenarnya Sudah Banyak Diterangkan Oleh Pak Kris Terkait Dengan Teoritis Dan Kaitannya Dengan Pemberdayaan Masyarakat Nanti Teman Teman Banyak Belajar Juga Dengan Dosen PMI Yang Luar Biasa Begitu Ketika Saya Kuliah Di PSDK Tanya Oh Ya Silahkan Mbak Ella Gimana Mungkin Mbak Ella Mau Tanya Silahkan Gak Apa Diskusi Langsung Saja Ella Nur Pajriah Ya Berhasil Mbak Ella Mungkin Oh Kepencet Iya Pak Kepencet Oh Iya Oke Siap Siap Ya Lanjut Mohon Minta Di Satscreen Materinya Ya Menembar Manfaat Dalam Hidup Perspektif Islam Ya Ini Sebenarnya Lebih Tadi Saya Lanjutkan Apa Bedanya Kemudian Tadi Ketika Ada Yang Tanya PMI Dengan PSDK Ya Itu Sebenarnya Kalau PMI Itu Punya Kekhasan Sendiri Bahwa Disitu Identitasnya Sudah Melangkat Ada Islam Jadi Apakah Kemudian Disitu Akan Mengikat Mengikat Ke Kita Kemudian Kita Hanya Menembar Manfaat Ke Orang-orang Islam Saja Gitu Atau Kaum Muslim Saja Ternyata Enggak Teman-teman Dalam Perspektif Islam Disebutkan Bahwa Next Pak Ini Sepertinya Pedoman Hidup Yang Umum Sebaik-baik Manusia Adalah Yang Paling Bermanfaat Bagi Orang Lain Ini Hadisnya Insya Allah Hadis Yang Soeh Apakah Kemudian Disini Disebutkan Untuk Orang Muslim Saja Itu Linas Itu Semuanya Umum Jadi Untuk Orang Muslim Saja Atau Orang Islam Saja Itu Bermanfaat Kepada Semuanya Semua Umat Kemudian Itu yang pertama Teman-teman Nanti Bisa Dicatat Atau Mungkin Materinya Juga Bisa Dishare Ke Teman-teman Semua Ya Sebenarnya Kemudian Kalau kita Berbuat Baik Itu Sebenarnya Berbuat Baik Untuk Siapa Gitu Ya Saya sudah Berbuat Ke Orang Lain Apakah Kemudian Saya Harus Mendapatkan Balasan Secara Langsung Gitu Enggak Teman-teman Ini Di Dalam Apa Namanya Di Dalam Quran Surat Al-Isra' Ayat 7 Itu Disebutkan Jika Kalian Berbuat Baik Sesungguhnya Kalian Berbuat Baik Bagi Diri Kalian Sendiri Dan Jika Kamu Berbuat Jahat Maka Perbuatan Jahat Itu Untuk Dirimu Sendiri Nah Ini Sudah Jelas Ya Di dalam Al-Quran Itu Disebutkan Seperti Itu Teman-teman Jadi Kalau Misal Kalian Merasa Bahwa Berbuat Baik Itu Untuk Orang Lain Itu Sebenarnya Kalau Di Dalam Menggunakan Perspektif Quran Surat Al-Isra' Ini Salah Begitu Ya Jadi Berbuat Baik Itu Sebenarnya Berbuat Baik Untuk Kalian Sendiri Kemudian Dan Barang Siapa Yang Bersedia Membantu Membantu Keperluannya Saudaranya Maka Allah Akan Senantiasa Membantu Keperluannya Itu Teman-teman Jadi Ini Menjadi Pijakan Teman-teman Yang Ketika Hidup Di Dunia Ini Kan Kita Terbatas Tidak Selamanya Begitu Teman-teman Jadi Jurusan PMI Punya Kehasan 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 Kita Berbuat Baik Dengan Perspektif Islam Pengembangan Masyarakat Islam Itu Kemudian Tidak Dimaknai Sebagai Hanya Untuk Bermanfaat Bagi Orang Islam Saja Tetapi Pengembangan Masyarakat Yang Berbijak Dengan Islam Dengan Cara Islam Begitu Kemudian Ini PPT-nya Ilang Lagi Kemana PPT-nya Mohon maaf Mohon maaf Ada Kendala Oh Iya Gak apa-apa PPT-nya Bergerak Sendiri PPT-nya Bergerak Sendiri Mohon maaf Oke Kemudian Saya Terangkan Lagi Saya Juga Buka Kemudian Pemaju Semangat Kemudian Pemaju Gak usah Diplay Gak apa-apa Kayak gini Aja Gak usah Di Apa namanya Slide show Jadi Pakai itu Aja Pakai Next-next Yang Pakai Kursor Aja Tadi Benar Coba Di Back Biar Enggak Apa namanya Biar Enggak Jalan-jalan Kemudian Ya Saya Lanjutkan Itu Dalam Quran Surat Al-Zazalah Juga Dalam Surat Ayat 7 Itu Disebutkan Maka Barang Siapa Mengerjakan Kebaikan Sebesar Zaroh Pun Ia akan Mendapatkan Balasannya Teman-teman Ini Diskusi Juga Teman-teman Apakah Sudah Melihat Biji Zaroh Biji Sekecil Sekecil Mungil Mungkin Kalau Sekarang Itu Nanopartikel Kecil Allah Tidak Menyanyakan Seperti Itu Kemudian Ada Hadis Juga Yang mana Hadisnya Ini Sangat Cukup Panjang Teman-teman Nanti Ini Bisa Menjadi Pijakan Juga Bagi Kita Nanti Sambil Teman-teman Paritya Minta Tolong Setscreen Ini Saya Bacakan Artinya Barang Siapa Membebaskan Seorang Mukmin Dari Suatu Kesulitan Dunia Maka Allah Akan Membebaskan Dari Suatu Kesulitan Pada Hari Kiamat Barang Siapa Memberikan Kemudahan Kepada Orang Yang Berada Dalam Kesulitan Maka Allah Akan Memberikan Kemudahan Di Dunia Dan Di Akhirat Barang Siapa Menutupi Aib Seorang Muslim Maka Allah Akan Menutup Aib Di Dunia Dan Di Akhirat Allah Akan Selalu Menolong Hampanya Selama Hampa Tersebut Menolong Saudaranya Sesama Muslim Barang Siapa Menempuh Jalan Untuk Mencari Ilmu Maka Allah Akan Memudahkan Jalan Kesurga Baginya Tidaklah Sekelompok Orang Berkumpul Di Suatu Masjid Atau Rumah Allah Untuk Membajak Al-Quran Melainkan Mereka Akan Diriputi Ketenangan Rahmat Dan Dikelilingi Para Melaikat Serta Allah Akan Menyebut Mereka Pada Melaikat Melaikat Yang Berada Di Sisinya Barang Siapa Yang Ketinggalan Amalnya Maka Nasabnya Tidak Juga Mening Ikannya Nah Teman-teman Ini Hadis Sangat Luar Biasa Sekali Teman-teman Disini Sebutkan Bahwa Ketika Ada Seseorang Yang Kemudian Bisa Membantu Sesama Muslim Untuk Mengeluarkan Permasalahannya Itu Allah Yang Akan Menolong Mereka Baik Di Dunia Maupun Di Akhirat Kelak Ini Bisa Menjadi Pijakan Teman-teman Juga Ini Kekasanya Teman-teman Jadi Kalau Yang Kenapa Prodik Kita Selalu Ada Islam Kenapa Pengembangan Masyarakat Aja Pemberdayaan Masyarakat Aja Tidak Teman-teman Itu Disitu Ada Keimanannya Kita Disitu Diberikan Semangat Begitu Bahwa Islam Itu Sudah Komprehensif Tetapi Manfaatnya Bukan hanya Untuk Orang Islam Saja Tetapi Lebih Luas Lagi Kepada Umat Manusia Itu Teman-teman Ini Jadi Pijakan Kemudian Yang Slide 6 Next Ini Slide Yang Terakhir Secara Al-Quran Kemudian Nanti Akan Masuk Ke Pengalaman Ya Ini Hadis Juga Yang Artinya Janganlah Kau Meremahkan Kebaikan Sedikitpun Meskipun Hanya Dengan Bertemu Dengan Saudaramu Dengan Wajah Yang Berseri Ini Ada Perbeda Ada Dua Bayi Menyenangkan Kalau Lihat Bayi Itu Ketawa Beda Kalau Lihat Bayi Itu Menangis Pasti Orang-orang Yang Di Ketar Itu Kayak Apa Terganggu Ada Yang Kayak Kecewa Ada Yang Gimana Caranya Menolong Supaya Anaknya Tidak Nangis Berbeda Dengan Ketawa Ketawa Ketika Dilihat Menyenangkan Menyenangkan Ucuk Apa Dan Sebagainya Jadi Teman-teman Jadilah Bayi Yang Ketawa Jadilah Manusia Yang Menyenangkan Ketika Dilihat Jangan Yang Kayak Seolah Sedih Milik Seolah Sedih Di Dunia Ini Adalah Miliknya Seolah Masalah Di Dunia Itu Hanya Dirinya Yang Lain Tidak Punya Masalah Jangan Tetapi Senyum Semoga Dengan Senyum Itu Masalah Masalah Yang Kalian Tetapi Itu Bisa Teratasi Itu Teman-teman Ini PPT Yang Pertama Nanti Kita Ke PPT Yang Kedua Mbak Tasya Minta Tolong Bantuan Di Share Screen Nah Gitu Teman-teman Dari Perspektif Islam Teman-teman Jadi Teman-teman Bisa Menguatkan Dalam Setiap Apa Namanya Aktifitas Teman-teman Ketika Teman-teman Itu Dalam Lakukan Suatu Hal Itu Pijakannya Dalam Pijakan Iman Pijakan Ilmu Ilmu Itu Dari Mana Ilmu Al-Quran Dan Al-Hadis Baik Teman-teman Ini Masuk Ke Materi Semoga Nanti Teman-teman Tidak Ngantuk 45 Menit Tetapi Ketika Teman-teman Mau Diskusi Silahkan Nanti Saya Coba Menjawab Sebisanya Tetapi Saya Harap Kalian Jangan Puas Dengan Cerita Atau Pengalaman Dari Saya Harap Teman-teman Punya Perspektif Sendiri Punya Pengalaman Sendiri Nanti Suatu Saat Kita Bisa Bertemu Kita Ngobrol Tentang Apa Yang Menjadi Kegelisahan Kita Apa Yang Menjadi Hal-hal Yang Bisa Kita Sinergikan Dan Kita Selesaikan Sama-sama Saya Diri TV Tema Terkait Dengan Membangun Integritas Masa PEMB Melalui Nilai Pengembangan Masyarakat Dan Keislaman Next Ya Ini Langsung Saja Terkait Dengan Da'wah Bilhal Da'wah Bilhal Ini Disebutkan Bahwa Sesungguhnya Allah Tidak Akan Mengubah Keadaan Suatu Kaum Sebelum Mereka Mengubah Keadaan Diri Mereka Jadi Kalau Semisal Teman-teman Kan Kalau Semisal Di Da'wah Itu Kan Ada Yang Namanya KPI Ada Yang Namanya PKI Ada Yang Juga PMI Itu Sebenarnya Terutama PMI Dan KPI Begitu Ya Itu Sebenarnya Sama-sama Da'wah Teman-teman KPI Da'wah Dengan Bilisan Kalau Perspektif Saya Nanti Kalau Semisal Keliruk Bisa Diluruskan Kalau Semisal PMI Adalah Bilhal Bilhal Dimana Ketika Kita Punya Peran Masing-masing KPI Itu Dengan Cara Bilisan Mungkin Menjadi Ustadz Pencerama Dan Sebagainya PMI Dengan Cara Bilhal Dengan Cara Sesuatu Itu Dilakukan Turun Tangan Berbagi Dan Ini Pijakannya Adalah Sesungguhnya Allah Tidak Akan Mengubah Keadaan Suatu Kaum Sebelum Mereka Mengubah Keadaan Diri Mereka Sebedi Next Nah Ini Teman-teman Saya Masih Ingat Betul Pak Hasan Wisri Pak Hasan Wisri Apakah Beliau Masih Beliau Sudah Purna Alhamdulillah Masih Mengajar Semoga Beliau Dalam Jadi Ini Yang Apa Namanya Ujan Lisan Teman-teman Sekarang Masih Ada Ujan Lisan Apa Enggak Jadi Ketika Saya Lulusan Dari Sfk Nggak Pernah Mondok Disuruh Nggak Paling Hadisan Al-Quran Dan Kita Sangat Membekas Teman-teman Jadi Sampai Sekarang Saya Ya Dikit-dikit Bisa Ya Ini Misal Dari Dari Beliau Itu Kemudian Saya Hafal Surat An-Nahl Ini Ayat 16 Serulah Manusia Kepada Jalan Tuhanmu Dengan Hikmah Dan Nasihat Yang Baik Dan Bantalah Mereka Dengan Cara Yang Baik Yang Lebih Baik Nah Ini Teman-teman Ini Pasti Kalau Sesalah Anak Da'wah Harus Paham Dan Harus Hafal Dulu Itu Sampai Diuci Dengan Cara Lisan Teman-teman Wah Luar Biasa Sekali Saya Mengapalkan Al-Quran Al-Hadis Itu Hanya Di Queen Di UGF Saya Nggak Dapatkan Itu Jadi Luar Biasa Dan Memegas Sampai Saat Ini Dan Semoga Dengan Perantara Dengan Masilahnya Beliau Bisa Menjadi Ilmu Yang Bermanfaat Kemudian Next Nah Ini Al-Fusilat Quran Surat Fusilat Ayat 33 Dan Ini Yang Di Bawah Tadi Sudah Saya Terangkan Dan Siapakah Yang Lebih Baik Perkataannya Daripada Orang Yang Menyeru Kepada Allah Dan Mengerjakan Kebaikan Dan Berkata Sungguh Termasuk Orang Orang Yang Muslim Perserah Nah Berarti Kalau PMI Sudah Perkataannya Baik Sudah Selesai Ketika Di KPI Tinggal Kita Turunkan Turun Lapangannya Pergerak Membuat Kebaikan Pijakannya Mana Pijakannya Adalah Al-Islam Nah Itu Kekasanya Ketika Teman-teman Masuk Dalam Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam Semoga Nanti Teman-teman Bisa Mengkombinasikan Mengaplikasikan Apa-apa Yang saya Sebutkan Tadi Menjadi Pengalaman Teman-teman Nantinya Jadi Teman-teman Ketika Kalian Berbuat Baik Dengan Pijakan Dasar Islam Dengan Pijakan Ilmu Allah Jadi Nanti Insya Allah Suatu saat Pasti Akan Ada Hikmahnya Meskipun Misalnya Enggak Di dunia Pasti Di akhirat Jadi Kalau Semisal Mengejarnya Hanya Untuk Kepandingan Manusia Itu Pasti Teman-teman Akan Lelah Di jalan Akan Banyak Kejawanya Tetapi Ketika Kalian Teman-teman Mengaplikasikan Ilmu-ilmu Yang Didapatkan Di Prodipmi Dengan Nilai-nilai Islaman Insya Allah Itu Akan Menjadi Berkah Bagi Kalian Kalau Semisal Tidak Pasti Di Akhirat Nanti Jadi Begitu Teman-teman Nanti Ketika Memperdebatkan Kenapa Harus Jakarta Islam Di Pengembangan Masjid Islam Itu Bukan Soal Itu Bukan Masalah Apakah Kemudian Setelah Pakai Nama PMI Memperkecil Peluang Kerja Jangan Salah Saya Terangkan Juga Beberapa Pengalaman Saya Ketika Setelah Lulus DPRM Itu Menjadi Apa Seperti Apa Apa Yang Bisa Dikontribusikan Oke Lanjut Teman-teman Ini Terkait Dengan Al-Puran Dan Al-Hadis Sudah Selesai Teman-teman Kemudian Saya Akan Berhasil Nanti Sekiranya Waktunya Sudah Habis Nanti Bisa Dikat Jadi Saya Akan Ini Ada 50 Slit Ada 50 Slit Tetapi Semoga Nanti Teman-teman Nggak Nantuk Saya Bagi menjadi Empat Empat Pengalaman Pengalaman Yang pertama Ini Ketika Saya Ketika Kami Melakukan PPL Teman-teman Sekarang Masih ada PPL Masih ada Nggak Mbak Atau Belum PPL Masih 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 ada PPL Mas Malik Monggo Ada Yang Menurut Tentifikasi Tanya Belum ya Percat mungkin ya Oke Oke Oh Monggo Monggo Mas Malik Gimana Gimana Assalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi Barakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Warahmatullahi Waalaikumsalam Anu mungkin ini Bukan Sekedar Pertanyaan Cuma ini Sharing-sharing Ya Pak Ya Untuk Kan Kan ini kan Sebelumnya Saya Ya Mendengarkan Cuma Agak putus-putus Gitu loh Untuk masalah PMI itu Gimana Gimana Cuma Putus-putus Cuma Saya Itu Tanya Gitu Intisari Dari Mengikuti Organisasi PMI Itu gimana Sikak Dan urgensinya Itu gimana Intisarinya Ketika kita Sudah masuk Ke organisasi PMI Apa yang kita Sebenarnya Dapatkan Relasi Juga kan Relasi Kan Penting ya Relasi Relasi Pasti Terus Selain relasi Itu apa Sekian Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Ya Terima kasih Ini PMI Jadinya PMI Gak apa-apa Teman-teman Ini Jadi kayak gini Teman-teman Kalau Misal Secara umum Iya Gak apa-apa Secara umum Teman-teman Kalau Misal Mau Ngambil Organisasi Itu Gak ada Salahnya Teman-teman Dan itu Malah Bagus Sangat Bagus Dan Sangat Ditekankan Apalagi Jurusan PMI Kalau kemudian Teman-teman Mau mengambil PMI Misalnya Itu gak apa-apa Gak masalah Sangat ditekankan Kenapa Kalau Misal Tadi Sudah disebutkan Mas Malik Terkait dengan Apa namanya Salah satu fungsinya Ketika Diorganisasi Itu seperti apa Yang pertama Membangun jejaring Mas Malik Apa Apa fungsinya Membangun jejaring Ibarat kata Itu ada Sarang Itu ada Sarang Jebakan Begitu ya Mungkin ya Bisa dikatakan Dengan jebakan Kalau Misal Mas Malik Punya Lima jebakan Ibaratnya Dengan Punya Jangan jebakan Itunya Agak Punya Senjata Punya Senjata Jangan punya senjata Juga ya Punya keahlian Mas Malik Punya satu keahlian Dibandingkan Dengan Mas Malik Punya lima keahlian Kira-kira Mas Malik Mau pilih satu Atau mau pilih lima Mas Malik Mau pilih yang Satu atau yang lima Ini Mas Malik Ya Kemudian pada Diri saya sendiri Karena lima itu Belum pasti Cuma satu Cuma satu aja Saya berpet Dengan tegur Terus Yang lainnya Saya Ya benar Saya pegang Cuma saya itu Saya sendirkan Sementara Cuma satu Iya Betul Ini konteksnya Betul Ini konteksnya adalah Bukan ke Kualitas ya Misal Satu itu Kualitasnya Seratus Kemudian Apa namanya Lima itu Kualitasnya juga Semuanya Semuanya Seratus Berarti Seratus Bandingkan dengan Seratus 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 Kira-kira Mas Malik Pasti Kalau teman-teman semua Pilih 500 Kalau teman-teman Hanya punya Satu Keilmuan Itu sangat Patas Teman-teman Jadi ketika Kalian punya Organisasi Membangun Jaringan Itu sangat Penting Itu bisa Meningkatkan Kualitas Teman-teman Membangun Relasi Membangun Jaringan Kalian Latihan Komunikasi Kalian Latihan Memimpin Kalian Latihan Beradaptasi Sosialisasi Dan lain sebagainya Itu Kalian akan Dapatkan Ketika Mengikuti Organisasi Nah apakah Hanya PMI Saja Itu misalnya Enggak Semua Organisasi Itu Penting Dan bagus Tetapi Sarannya Adalah Teman-teman Bisa Membangun Membangun Waktu Atau Bisa Membuat Jadwal Sekiranya Jadwalnya Bisa Mengatur Teman-teman Enggak Kemudian Lima Itu Enggak Fokus Semua Betul Sekali Kata Mas Malik Satu Satu Itu Fokus Lebih Baik Daripada Lima Itu Enggak Ada Fokus Tetapi Lebih Baik Lagi Lima Semuanya Fokus Gimana Caranya Ketika Mengerjakan Sesuatu Itu Satu Yang Satu Jangan Dipikirkan Ketika Membuat Mengerjakan Dua Fokuskan Kedua Yang Lain Jangan Dipikirkan Begitu Terus Jadi Bukan Kemudian Cuma Satu Kemudian Fokuskan Satu Jangan Punya Lima Semuanya Fokus Dengan Waktu Yang Berbeda Mungkin Gitu Mas Malik Saya Coba Lanjutkan Lagi Kalau Teman Teman Ada Yang Tanya Gak Apa Tadi Saya Lanjutkan Dengan Pengalaman Saya Yang Akan Disare Itu Ada Empat Yang Pertama Segera Akan Disare Setelah Yang Pertama Adalah Pengalaman Ketika Menjadi Mahasiswa Seberapa Jauh Pentingnya Ketika Menjadi Mahasiswa Pengembangan Mahasiswa Islam Atau PMI Yang Pertama Itu Ketika PPL Kata Mbak Rasa Itu Tadi Ada PPL Sangat Penting Sekali Kebetulan Dulu Itu WPL Kami Ada Di Jebul Jembul Itu Ada Di Mojokerto Kemudian Ini Susten Begitu Jadi Ada Namanya Satu Desa Binaan Sebenarnya Bukan Desa Binaan Juga Teman Teman Ada Satu Tempat PPL Satu PPL Yang Kemudian Angkatan 2018 2020 Pemetaan Dibetakan 2021 Masuk Lagi Dibuat Digitalisasi Peta Itu Berbasis Digital 2022 Masuk Lagi Program TTG Ini Mbak Nela Luar biasa Sangat Kompeten Di bidang TTG Tahun 2023 Masuk Menjadi Apa PPL Ini Kebetulan Saya Kami Adalah Maswa Akhir Maswa Pertamanya Siapa Mas Muslim Jadi Mas Muslim Dan Kawan-kawan Angkatan 2000 2009 Kalau Nggak salah 2010 2009 Beliau Yang Membuka Jalan Kemudian Dilanjurkan 2011 Eh 2010 2011 2012 Di angkatan Saya Kemudian Menemukan Yang namanya Potensi Yang Yang luar biasa Ini Dari Sebuah Desa Yang namanya Jembul Kemudian Teman-teman Next Apa yang Kemudian Saya lakukan Dan kami Lakukan Jembul Mungkin Bisa Next Teman-teman Mbak Isu Problem Nah Ini Isunya Apa Di Pasal 33 Ayat 3 Disebutkan Bahwa Bumi Air Dan Kekayaan Alam Yang Terkandung Di Dalamnya Dikuasai Oleh Negara Dan Divergunakan Sebesarnya Untuk Kemakumuran Rakyat Nah Itu Tadi Disi Al-Quran Sudah Saya Jelaskan Disi Sudah Saya Jelaskan Dari Negaranya Dalam Negara Sudah Disebutkan Bahwa Di Pasal 33 Itu Bumi Air Dan Kekayaan Alam Itu Semuanya Untuk Kejadaan Atau Kemakmuran Rakyat Nah Kemudian Dilihat Di potensinya Itu Desa Jemul Memiliki Potensi Semberdaya Alam Yang Melipah Namun Kenyataan Sekarang Ini Mereka Belum Dapat Menggunakan Kekayaan Sebut Semaksimal Mungkin Untuk Kemakmuran Masyarakat Desa Jemul Ini PMI Sekali Kemudian Perlu Adanya Kerjasama Secara Kolektif Antara Persitator Dan Masyarakat Untuk Menorong Terwujudnya Konsep Kelestarian Alam Yang Berkelanjutan Nah Ini Teman-teman Secara Teori Konsep Nanti Teman-teman Akan Dapatkan Di Sini Memang Kalau Saya Akui Ketika Saya Belajar Di PMI Itu Secara Teoretisnya Kalau Menurut Saya Agak Kurang Jadi Teman-teman Harus Dibiasakan Dengan Cara Membaca Jangan Mengandalkan Meluaskan Perspektif Berbanyak Teori Berbanyak Membaca Yang Namanya Mahasiswa Gak Disuruh Gak Disuruh Gak Disuruh Untuk Cucok Tanam Dan Sebagainya Megang Pancul Megang Cangkul Megang Cangkul Dan Sebagainya Teman-teman Yang Namanya Mahasiswa Belajar Membaca Menulis Dan Sebagainya Itu adalah Kunci Utamanya Mahasiswa Kalau Teman-teman Malas Membaca Ya Jangan Begitu Teman-teman Mahasiswa Harus Semangat Untuk Membaca Nah Ini Tadi Sudah Dijelaskan Dari Pak Kris Secara Teori Konsepnya Sudah Dijelaskan Teman-teman Tadi Bisa Diatualisasikan Pada Pengalaman Pengalaman Selanjutnya Next Mungkin Bisa Di Next Kalau Misal Terlalu Berat Itu Bisa Pakai Ini Jangan Setscreen Tapi Bisa Pakai Excel Saja Nah Ini Pemetaan Kami Teman-teman Mohon maaf Pemetaannya Sangat Pakai Manual Dengan Adanya Mas Muslim Dan Bimbingannya Bapak Ibu Dosen Sekalian Sekarang Sudah Pakai Digital Sudah Pakai Petagrafis Itu Pakai Grafik Informasi Sistem Sangat Luar biasa Teman-teman Kami Ketinggalan Jauh Kami Belum Belum Bisa Kayak Gitu Jadi Kami Itu Hanya Menggunakan Apa Namanya Pain Painting Tahu Gak Painting Yang Di Ofis Itu Kami Membuat Pain Kami Membuat Satu-satu Gampar Sawa Kalau Salah Hapus Lagi Ulang Jadi Mohon maaf Ini Jadi Kayak Gitu Intinya Adalah Membuat Petal Jadi Mohon maaf Ini Sedikit Dimaklumi Dulu Belum Ada Kaituan Dari Mas Muslim Dan Kawan Peta Ini Menunjukkan Bahwa Nanti Akan Memahamkan Masyarakat Dari Sisi Geografis Dan Demografis Kita Pahamkan Masyarakat Kita Sama-sama Belajar Pada Masyarakat Sebenarnya Disini Punya Potensi Apa Sebenarnya Disini Dari Masalah Apa Salah Satu Alat Analisis Adalah Menggunakan Peta Jadi Peta Ini Sangat Penting Untuk Menganalisis Sama Next Mungkin Halo Oh Ya Sip Nah Tata Gunalahan Nah Ini Teman-teman Dulu Saya Juga Tidak Terlalu Paham Ya Ketika Diajari Pak Agus Mungkin Masih Diajari Pak Agus Sama Sekarang Masih Pak Agus Afandi Mbak Sarna Masih 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 Tetap Pak Agus Ini Teman-teman Biasanya Senang Gak Senang Ya Pastinya Senang Ini contohnya Kalau Senang Jadi Mas Anif Anif Sama Mas Harus Bahagia Kalau Diajar Pak Agus Iya Teman-teman Meskipun Nanti Pada Prinsipnya Ketika Mengerjakan Tugas Pasti Akan Keberatan Tugas 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 Perkembang 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 Seperti Apa Nah Itu Kemudian Saya Juga Baru Paham Ketika Semester Akhir Harap Teman-teman Ini Harus Lebih Paham Nanti Ketika Teman-teman KKN Kalian Berada Di Gada Depan Untuk Melaksanakan KKN Apalagi Sekarang KKN Nusantara Teman-teman Buat Biasa Sampai Ke Ujung Pelosok Ternate Kalau Enggak Salah Jadi Teman-teman Harus Paham Dengan Konsep Konsep Yang Seperti Nah Dari Pendutuk Merantau Ternyata Lebih Turun Pemilik Tahannya Juga Lebih Turun Ternyata Hasil Produktivitas Produktivitasnya Semakin Meningkat Bisa Tawanya Juga Semakin Meningkat Memilikan MCK Semakin Meningkat Nah Ini Salah Satu Potensi Yang Kemudian Menjadi Desa Busata Dari Titik-titik Kecil Ini Menunjukkan Bahwa Disitu Bisa Dilihat Bagaimana Keadaan Kondisi Geografis Dan Demografis Yang Ada Di Desa Jembul Next Teman-teman Kurang 10 Jadi Teman-teman Nanti Bisa Lebih Punya Pengalaman Lain Nah Ini Transek Teman-teman Dilihat Tata Guna Lahannya Seperti Apa Jenis Tanahnya Ini Teman-teman Juga Nanti Akan Dapatkan Ketika Kuliah Begitu Ini Nanti Saya Serahkan Ke Pak Agus Saja Ini Salah Satu Hasil Dari Binaan Pak Agus Dan Pak Muslim Next Teman-teman Ini Transek Ini Saya Nggak Terangkan Agak Panjang Nah Ini Salah Satu Potensi Teman-teman Dulu Ketika Kami Masih Banyak Persinggungan Terkait Dengan Penekatan Mau Part BPCD Partisipasi Akses Akses Community Development Dua-duanya Dalah Bagus Nggak Ada Salah Satu Yang Jelek Nggak Ada Salah Satu Yang Buruk Dua-duanya Bagus Tinggal Teman-teman Menempatkan Sesuai Dengan Kebutuhan Teman-teman Itu ya Teman-teman Ini Salah Satu Potensinya Di mana Disana Ada Tiga Coban Coban Itu Berarti Apa Ya Air Terjun Dimana Sebelum Jadi Desa Wisata Itu Sudah Rame Nah Ini Salah Satu Potensi Yang Kemudian Bisa Dikembangkan Next Agak Cepat Ini Kurang Waktu 10 Minit Sangat Cepat Sekali Biasanya Kalau Saya Ngajar Itu Agak Lama Potensi Mata Air Dan Bumi Pertama Anda Alamnya Alamnya Indah Jadi Di Mojokerto Teman-teman Yang Tau Kan Teman-teman Di Mojokerto Yang Macet Di Kota Ini Kota Ternyata Ada Wilayah Bagian Sisi Lain Di Mojokerto Yang Keindah Seperti Ini Surabaya Di Jalan Ahmad Yani Teman-teman Merasakan Bahwa Panas Tetapi Di Mojokerto Yang Cuma Satu Jam Dari Surabaya Itu Ternyata Masih Ada Secara Gambar Seperti Ini Bagus Seperti Ini Menjadi Salah Satu Potensi Untuk Digemakan Desa Bisata Oke Tadi Setelah Sawah Kemudian Ada Gambar Yang Menjadi Kolam Renang Juga Kolam Renang Itu Dibangun Dengan Risa Teman-teman Nah Sekarang Teman-teman Juga Akan Belajar Terkait Dengan Dana Desa Meskipun Misal Kalau Dalam Guliah Itu Tidak Disebutkan Tapi Teman-teman HMP Bisa Membuat Diskusi Terkait Dengan Dana Desa Dilihat Dari Regulasinya Seperti Apa Implementasi Di Apa Namanya Di Tataran Pelaksanaan Seperti Apa Masalah Seperti Apa Ini Saya Titip Ketam PMI Jadi Untuk Menelaah Lebih Lanjut Terkait Dengan Undang-Undang Desa Harus Paham Terkait Dengan Undang-Undang Desa Next Ini Belum Next Next Nah Ini Sudah Sangat Bagus Ini Keadanya Sekarang Sudah Jadi Kolam Peranang Teman-teman Nanti Kalau Teman-teman Ada Waktu Bisa Dilanjutkan Monitoring Evaluasinya Sudah Sejauh Apa Sekarang Next Nah Ini Akses Secara Infrastrukturnya Sudah Mendukung Untuk Menjadi Desa Wisata Jadi Ini Menjadi Salah Satu Infrastruktur Saya Dukung Untuk Menjadi Desa Wisata Next Agak Alat Atau Gimana Ini Mbak Agak Lama Teman-teman Kalau Agak Terlalu Lama Teman-teman Jangan Di Screen Tapi Itu Pakai PPT Saja Bukan Nanti Teman-teman Bisa Kebawah Bawah Di Escape Bisa 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 Next Next Coba Nah Ini Kajian Teori Teman-teman Tadi Sudah Ya Ini Salah Satu Masalahnya Yang Penting Adalah Sampah Nah Kajian Teori Nanti Bisa Teman-teman Baca Nanti Ini Bisa Bebas Disperluaskan Juga Ya Gak Apa-apa Teman-teman Next Nah Ini Konsepnya Terkait Pemberdayaan Masyarakat Partisipasi Sustainable Community Development Itu Seperti Apa Itu Sudah Diterima Banyak Agres Jadi Saya Hanya Membahas Lebih Banyak Terkait Dengan Pengalaman Saya Saja Gitu Ya Ini Baru Pengalaman Pertama Padahal Pengalaman Segeranya Teman-teman Itu Belum Merasa Puas Gitu Saya Setujuannya Adalah Itu Teman-teman Bisa Membuat Cerita Yang Lain Ini Belum Bisa Next Teman-teman Next Kemudian Yang Pada Intinya Teman-teman Pada Saat Itu Kemudian Dari Bu Puji Kebetulan Bu Puji Mungkin Satu Keilmuan Dengan Bu Yusriang Jadi Bu Puji Itu Dulu Jadi Sekretaris Prodi PMI Juga Kemudian Dari Kesehatan Lingkungan Kemudian Menangkap Ini Dan Kemudian Apa Namanya Dikirimkan Ke Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur Nah Disitu Kemudian Barulah Terkenal Yang namanya PMI Seperti Apa Kebetulan Dari 50 50 Lebih Dari 100 Sekian Peserta Kemudian Diambil 6 Finalis PMI UIN PMI Fakultas Dakwah WIN Surabaya Menjadi Salah Satu Yang Terbaik Dan Ini Menjadi Juara Dua Setelah Unit Pritas Kajamada Di jurusan Di Fakultas Kehutanan Jadi Ini Pengalaman Pengalaman Ini Yang Apa Ya Sekiranya Teman-teman Mungkin Menjadi Beban Menjadi Kayak Oh Sulit Banget Yang Namanya Hidup Yang Sulit Banget Ketika Di jurusan PMI Teman-teman Itu Ternyata Di Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur Dan Menjadi Terbaik Yang Kedua Itu Teman-teman Itu Yang Pertama Dari Hasil Dari Ini Sangat Bermanfaat Ketika Saya Setelah Itu Pulang Ke Rumah Jadi Setelah Apa Namanya Setelah Saya Lulus Saya Ditawarin Untuk Kuliah S2 Di UIN Tetapi Saya Tolak Kemudian Saya Disuruh Untuk Belajari Di LSM Bersama Mas Muslim Kebetulan Disitu Dulu Ada Terkendala Biaya Finansial Karena Saya Juga Belum Bekerja Pada Saat Itu Akhirnya Saya Juga Belum Bisa Bergabung Belum Bisa Bergabung Untuk Mengikuti Pelatihan Yang Di Insis Pada Saat Itu Kemudian Saya Memilih Alternatif Untuk Pulang Ke Rumah Itu Kemudian Saya Memangun Yang Namanya KRLH Jadi Nanti Karena Maktunya Kurang 5 Menit Jadi Nanti Saya Cerita Saja Terselesaikan Membangun Komitas Namanya Komitas Kemajilan Tarah Hati Dimana Saya Itu Karena Mahasiswa Bidik Mungkin Teman-teman Disini Juga Ada Mahasiswa Yang Beasiswa Beasiswa Dari Kemenak Saya Merasa Bahwa Ketika Saya Sudah Dikasih Dana Dari Pemerintah Itu Pasti Ada Sesuatu Hal Yang Diharapkan Jadi Saya Enggak Langsung Bekerja Saya Pulang Ke Rumah Setidaknya Satu Tahun Untuk Mengambil Magister Saya Harap Memang Cita-cita Dari Dulu Saya Menjadi Pengajar Kemudian Saya Pulang Ke Rumah Sambil Menyiapkan Perkastan Untuk Apply Bahasiswa Kemudian Saya Pulang Ke Rumah Mengabdi Membibing Anak-anak TPG Ya Teman-teman Semua Membibing Anak-anak TPG Apakah TPA Apakah Apa Bedanya Teman-teman Membangun TPA Caranya PMI Dengan Cara Membangun PAI Sangat Beda Teman-teman Kalau Perspektifnya PAI Hanya Sekedar Mengajar Hanya Sekedar Sampai Belajar Mengajar Tetapi Di PMI Dikembangkan Lagi Apa Potensi Anak-anak Ini Dengan Sekarang Dengan Masalah Yang Begitu Banyak Di HP Teman-teman Ini Menjadi Salah Satu Peluang Di PMI Juga Teman-teman Mendampingi Para Remaja Mendampingi Anak-anak TPA Mungkin Bisa Sambil Membuat Perpustakaan Kemudian Bisa Membuat Apa Namanya Pergiatan Masak-masak Kemudian Ada Socok Tanam Dan Lain Sebagainya Itu Yang Kemudian Saya Lakukan Tahun 2018 Dan Kemudian Saya Di Ajukan Untuk Menjadi Kegiatan Namanya Pemuda Pelopor Sampai Sekarang Masih Ada Pemuda Pelopor Itu Dan Alhamdulillah Saya Menang Di tingkat Kabupaten Juara Satu Kemudian Dikirimkan Ke tingkat Provinsi Menang Menang Juga Di Juara Satu Tingkat Provinsi Jawa Tengah 2017 Setelah Lulus Kemudian Setelah Di Tingkat Nasional Kondolong Belum Bisa Juara Satu Tapi Juara Empat Nah Ini Teman Teman Apakah Kemudian Teman Teman Kecewa Dengan Jurusan PFI Jatanya Jurusannya Sangat Luar Biasa Jadi Jangan Menyepelekan Ilmu Ilmu Sekecil Apapun Ini Di Resesi Jadi Dari Bekal Itu Kemudian Teman Teman Yang Lain Jadi Masyarakat Yang Lain Yang Terhadap Pendidikan Yang Lulus SMP Kemudian Bekerja Kemudian Satu Tahun Dua Tahun Kemudian Menikah Menikahnya Di bawah Umur Sekitar 16-17 Sudah Menikah Padahal Secara Undang-Undang Itu Kalau Bisa Perempuan 19 Kalau Laki-laki 1 Bahkan Sekarang Direvisi Menjadi 25 Tahun Teman-teman Harapannya PMI Ini Luas Sekali Teman-teman Kalau Mau Menikah Ya Nggak Apa-apa Nikah Saja Tetapi Keilmuannya Kalau Perempuan Jangan Sampai Terbaras Kalau Sudah 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 Jadi Ibu Rumah Tangga Teman-teman Itu Ilmunya Sangat Diharapkan Di Masyarakat Nah Setelah Itu Kemudian Saya Aplewe Beasiswa Dan Alhamdulillah Mendapatkan Beasiswa Di UGM Tadi Saya Sudah Jelaskan Dan Kemudian Di UGM Juga Bukan Menjadi Pengenap Saja Bukan Hanya Menjadi Pengenap Saja Meskipun Saya Juga Apa Ya Namanya Mahasiswa Beasiswa Begitu Tetap Saya Saya Buktikan Kemarin Saya Bisa Speech Di Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Di Sipol Universitas Gajah Mada Menjadi Wakil Wisudawan Di Perode Empat Jadi Ilmu PMI Yang Kemudian Berkembang Sampai Sekarang Yang Menjadi Salah Satu Mungkin Bekal Saya Dan Alhamdulillah Sekarang Saya Sudah Bekerja Di Dua Tempat Tempat Yang Pertama Di Pernak Alhamdulillah Bapak Diy Yang Kedua Menjadi Staff Pengajar Meskipun Masih DLP Yang Sekarang Itu Namanya Dosen Luar Biasa Kalau Sekarang Namanya NIDK Punyanya Bukan NIDN NIDK Nomor Itu Dosen Khususus Kalau Dulu Namanya Dosen Terbang Jadi Universitas Pemadu Anda Yogyakarta Itu teman-teman Kemudian Di tenaga Ahli Apa namanya Penanggulan Kemiskinan Bapak Diy Itu Sebenarnya Salah Satu Konsentrasi Juga Di PSDK Tadi Mungkin Dijelaskan Juga Di Pak Kris Dimana Mungkin Ini Bisa Menjadi Ajuan Juga Untuk PMB Dimana Konsentrasi Ini Bukan Kemudian Memecah Apa Namanya Memecah Belah Masih Sangga Tetapi Kalau Di PSDK Ada Tiga Yang Pertama Pemberdayaan Masyarakat Yang Kedua CSA Yang Ketiga Pemijakan Masyarakat Dan Sekarang Bekerja Di Bapada Yang Lebih Kepada Kebijakan Sosial Dimana Sudah Dijelaskan Pak Kris Terkait Dengan Kemiskinan Kemiskinan Ketua Di Penanggulan Kemiskinan Di Wakil Gubernur Langsung Dan Sampai Sekarang Secara Grafik Alhamdulillah Kemiskinannya Semakin Turun Kami Itu Memetakan Bagaimana Untuk Menurunkan Kemiskinan Dan Ini Juga Titip Pesan Kepada Dari Kantor Kalau Nanti Ada Dua Atau Tiga Atau Empat Mahasiswa Yang Sekiranya Pengen Magang Ke Bapada Dipersilahkan Nanti Berserat Saja Nanti Sekiranya Pengen Tahu Secara Langsung Untuk Memang Kebijakan Itu Seperti Apa Nanti Saya Dampingi Langsung Di Bapada DIA Nanti Teman-teman Bisa Saling Belajar Monitoring Evaluasi Program Kemiskinan Di Pemerintah Seperti Apa Dan Sebagainya Nanti Bisa Saling Sharing Disini Jadi Harapannya Setelah Mungkin Ini Waktunya Harapannya Setelah Setelah Pertemu Dengan Saya Kenal Dengan Saya Punya Teman-teman Punya Perspektif Bahwa Yang Namanya PMI Itu Bukan Hanya Sekedar Masuk LSM Saja Jadi Pengajar TPA Saja Tetapi Bisa Sampai Ketaturan Pengambil Kebijakan Bahkan Teman-teman Ada Satu Teman Saya PMI Angkatan 2014 Sekarang Jadi ASN Sebagai PNS Di Kejamatan Cipayung Depok Depok Jawa Barat Jadi Teman-teman Tidak 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 Banyak Teman-teman Yang lain Yang kemudian Dari PMI Tidak Bisa Sukses Dalam artian Sesuai Dengan Keinginannya Suksesnya Tidak Sesuai Dengan Tidak Tidak Harus Uang Banyak Banyak Tetapi Tetap Bisa Bermanfaat Mungkin Begitu Tetapi Saya Ingin Lebih Banyak Mungkin Diskusi Atau Mungkin Teman-teman Nanti Setelah Ini Akan Lebih Banyak Perspektif Jadi Jangan Terlalu Jangan Terlalu Seperti Katak Yang Ada Di Tempurung Coba Menjadi Elang Yang Kemudian Bisa Lebih Luas Perspektif Bahwa PMI Tidak Ada Sepatas Menjadi Apa Ya Teman-teman Mungkin Menjadi Pengajar TPA Dan Seperti Tetapi Manfaatnya Ditunggu Di Masyarakat Itu Mbak Rasa Mungkin Kalau ada Yang Diskusi Di Baik Pak Teman-teman Keserta webinar Silahkan Apabila Ada Pertanyaan Silahkan Di Kolom Chat Atau Bisa Langsung Menyalakan Mikrofon Ya Oke Ibu Tambahkan Untuk Mas Anif Ini Adalah Salah Satu Contoh Dari Alumni PMI Yang Mengembangkan ABCD Untuk Dirinya Menjadi Global Talent Itu Mas Anif Ada Berapa Banyak Dari Beberapa Alumni Kita Yang Sekiranya Kalian Awalnya Tidak Bisa Tahu What The Meaning PMI Dan Ternyata Sekarang Wow Luar Biasa Ada Beberapa Keunikan Yang Ditemui Di Dalam Diri Manusia Yang Kadang Kadang Tidak Tertempa Oleh Sesuatu Itu Bisa Untuk Menjadikan Yang Wow Sekali Contohnya Mas Anif Itu Ada Juga Mas Muslim Ada Juga Mbak Robi Kemudian Bidia Dan Banyak Sekali Yang Nantinya Mungkin Kita Akan Bisa Kita Tawarkan Kepada Teman-teman Untuk Mengembangkan Diri Dan Ini Mas Anif Juga Sudah Menawarkan Untuk Magang Di Bapeda DI Nanti Ibu Akan Mencoba Menawarkan Kepada Beberapa Mahasiswa Tentunya Dengan Beberapa Persaratan Yang Nantinya Akan Bisa Menjadi Daya Saing Tersendiri Untuk Menjadi Akses Fasilitator Kepada Adik-adiknya Nanti Terima Kasih Mas Anif Luar Biasa Ya Terima Kasih Bu Yusria Ini Ada Pertanyaan Dari Mbak Nisfi Dalam Suatu Pemberdayaan Kita Harus Melihat Keseimbangan Untuk Meminimalisir Marginal Marginal Maaf Marginal 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 Dalam Masyarakat Jika Dilihat Kaum Yang Sering Termarginalkan Adalah Perempuan Dengan Segala Atributnya Hal Hal Ini Didukung Dengan Dalil Arroja Luqawamuna Adanisa Dalam Pembicaraan Di Masyarakat Desa Pun Sering Saya Dengar Ayat Ini Selalu Menjadi Acuan Pemilu Pertanyaan Saya Bagaimana Kita Sebagai Pemberdaya Dalam Menjelaskan Konsep Tersebut Secara Seimbang Tanpa Menyinggung Pihak Lain Oke Siap Terima kasih Ini menjadi Salah satu Isu utama Juga Di dalam Masalah Sosial Pada hari Ini Jadi Perempuan Belum Terwakili Dalam Pemimpin Dan lain Sebagainya Makanya Ada Kuota Khusus Untuk Perempuan Teman-teman Ketinggal Dewan Nah Nanti Akan Teman-teman Temui Terkait Dengan Yang Namanya Keberpihakan Bagaimana Seorang Pemberdaya Itu Tidak Nonten Tidak Kosong Tapi Yang namanya Memperdayakan Adalah Memperpihak Perpihak Kepada Siapa Perpihak Di jalan Yang Benar Jadi Teman-teman Ketika Melakukan Pemberdayaan Apakah Tidak Perpihak Tetap Perpihak Itu Kemudian Perpihak Kepada Kebijakan Yang Sekiranya Itu Dalam Artian Belum Adil Nanti Kalau Teman-teman Kalau Fokus Isu Di Dalam Kebijakan Sosial Dimana Memang Perempuan Itu Kurang Diwakili Itu Banyak Bukan Hanya Perempuan Disabilitas Itu Kalau Di Dalam Kebijakan Isu Sosial Namanya Pengarah Suntama Jender Kalau Teman-teman Lebih Banyak Perempuannya Kalau Di SDK Nanti Ada Susana Ada Mbak Milda Yang Memang Beliau Itu PSD Terkait Dengan Gender Nanti Kalian Teman-teman Kalau Lanjut Di BASDK Mungkin Itu Bisa Belajar Banyak Bagi Mereka Dimana Salah Satu Contohnya Tadi Sudah Diklaskan Pak Chris Ketika Ada Muslim Muslim Bantes Atau Musawrah Pencanan Pembangunan Desa Dilihat Itu Banyak Perwakilannya Yang Mana Misal Kayak 100% Dari Itu Perempuannya Setelah Sudah Hadir Setelah Sudah Hadir Kemudian Apakah Kemudian Sudah Berpartisipasi Atau Belum Apakah Cuma Disitu Hadir Membawa Membawa Pendapat Apapun Tetapi Kita Kawal Juga Sampai Ke Beliau Untuk Mengusulkan Sesuatu Yang Kaitanya Dengan Perempuan Dan Sebagainya Itu Menjadi Isu Utama Yang Menjadi Pengaruh Utama Ancind Adik Jalu Kawam Munah Al-Nisa Nah Nanti Itu Teman Teman Misal Kalau Teman Teman Yang Nantinya Akan Fokus Di Bidang Perempuan Banyak Pemberdaya Perempuan Yang Sekarang Berkarir LSM Teman Teman Mas Muslim Baruk Baruk Sekarang Fokus Di CSR Itu Nanti Akan Implementasi Di Dalam Masalah Pangaruh Pangaruh Utama Jadi Perempuan Mereka Perspektif Lain Perempuan Jangan Hanya Sepatah Nari Setelah Tulus Sarjana Menikah Tetap Menikah Tetapi Tetap Berdaya Apapun Misalkan Kalau Di Rumah Melakukan Usaha Bersama Tetangga Atau Saudara Ibu-ibu Bisa Berdaya Contohnya Banyak Sekarang Salah Satu Ibu Yusdea Ini Salah Satu Ibu Berdaya Juga Jadi Dosen Meskipun Beliau Perempuan Beliau Juga Menikah Beliau Punya Kewajiban Yang Lain Tetapi Beliau Bisa Menyaikan Ilmunya Bisa Bermanfaat Bagi Mahasiswanya Juga Luar Itu Kira-kiranya Mbak Terima kasih Baik Pak Ini ada Pertanyaan Lagi Dari Mbak Ainur Rashida Dari UNSA Pertanyaannya Terkadang Sebagai Fasilitator Mendapati Masyarakat Yang Budayanya Sangat Kental Sehingga Susah Untuk Masuk Kedalam Wilayah Lalu Bagaimana Caranya Agar Kita Bisa Diterima Di Kelompok Mereka Dan Mereka Mau Dituntun Untuk Melakukan Perubahan Perubahan Untuk Kesejahteraan Mereka Oke Jadi kan Sudah dijelaskan Bahwa kita Itu Kalau bisa Menuntun Kejalan Yang Benar Teman-teman Begini Kalau Misal Dilihat Dari Kekhawatiran Ketika Saya Wah Ini Salah Satu Pengalaman Juga Kemarin Saya Didanai Untuk Berangkat Ke Papua Untuk Dalam Kegiatan Pengabdian Mohon Maaf Saya Ketika Belum Sampai Ke Papua Saya Takut Di sana Ada 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 Kekerasan Kemudian Ada Perang Antarsuku Dan lain sebagainya Kemudian Saya Takut Tapi Ketika Ketika Di sana Seperti Apa Tapi Ternyata Teman-teman Itu Hanya Kekhawatiran Saya Saja Sampai Ke Papua Orangnya Rambut Yang Ketik Hitam Giginya Merah Merah Kebetulan Memang Minang Ternyata Mereka Baik-baik Salah Ketika Kita Membawa Kebaikan Pasti Akan Ketika Mereka Tetap Mampuk Dan lain sebagainya Tetapi Ketika Mereka Masih punya Adab Yang artinya Ketika Kita Di sana Itu Masih Dikasih Makanan Halal Masih Toleransi Papua Teman-teman Kalau Teman-teman Di Jawa Mungkin Belum Seberapa Di Papua Ketika Perjalanan Naik kapal Di sana Ada yang Saling bunuh Sesama Papua Salah satu Ada yang meninggal Kurang Merakutkan Seperti Apa Tetapi Teman-teman Saya juga Punya Sudara Akhirnya Di Papua Bagaimana Cara masuknya Sebenarnya Cara masuknya Adalah Dengan cara Yang pertama Tadi luruskan Niat Kemudian Yang kedua Itu Ketika Masuk ke Suatu daerah Itu Ikuti Peraturan Peraturan main Di daerah Seperti Misal Kalau teman-teman Nanti PPL Di Madura Misalnya Teman-teman Mungkin Asalnya Dari Dari Sumatera Misal Yang Teman-teman Di Mana Teman-teman Di Sumatera Itu akan Berbeda Dengan Di Madura Ya sudah Kalau bisa Itu ikuti Aturan Banyak Ada Di Madura Ketika Apa namanya Bumi Itu di Ijak Langit Dijunjung Ikuti Peraturan Main Kemudian Yang ketiga Biasanya Kalau masuk Itu Pintu Utamanya Adalah Perangkat Desa Kalau Sepisal Di Jawa Kalau Sepisal Di Jawa Mungkin Suku Adat Kepala Suku Sudah Minta Arahan Kepala Suku Sekiranya Kalau Teman-teman Konsulasi Kepala Suku Apakah Saya Melakukan Seperti Ini Benar Atau Salah Di Kepala Suku Ada Akan Jadi Teman-teman Begitu Sekarang teknisnya Teman-teman Akan Banyak Melakukan Di Lapan Seperti Apa Tergantung Teman-teman Yang penting Saya Tekankan Di Sini Ketika Kalian Melakukan Kebaikan Keras Apapun Ke Agama Apapun Ke Suku Apapun Ke Negara Mana Itu Pasti Ketika Melakukan Kebaikan Kula Begitu Mbak Rahasia Baik Terima kasih Bapak Maaf Mas Anif Lassin SOSMA Tidak ada Pertanyaan Lagi Jadi Baik Hadirin Sekalian Demikianlah Acara webinar Kali ini Yang membahas Tentang Membangun Integritas Mahasiswa PMI Melalui Nilai Pengembangan Masyarakat Dan Keislaman Jadi Pengembangan Masyarakat Islam Itu Tidak Harus Berbuat Baik Kepada Orang Islam Saja Tapi Melakukan Pengembangan Masyarakat Untuk Semuanya Namun Dengan Perspektif Islam Pemamparan Materi Yang Sangat Luar Biasa Hebat Dan Keren Oleh Bapak Anif Muhlasin SOSMA Semoga Kita Bisa Mendapatkan Insight Dan Pengetahuan Yang Bermanfaat Sebelum Itu Maka Diadakan Penyerahan Cinderamata Kepada Pemateri Bapak Anif Muhlasin SOSMA Kepada Yang Bertugas Terima Terima kasih Bapak Bapak Anif SOSMA Atas Partisipasinya Sebagai narasumber Dalam webinar Pemberdayaan Dengan Tema Membangun Integritas Mahasiswa PMI Melalui Nilai Pengembangan Masyarakat Dan Keislaman Teman-teman Peserta Webinar Mari kita Beri tepuk tangan Kepada Bapak Anif Muhlasin SOSMA Kami Mengucapkan Terima kasih Kepada Para Pemateri Dan Peserta Yang Telah Hadir Akhir Kata Saya Selaku Moderator Apabila Ada Salah Dan Kata Yang Kurang Berkenan Saya Mohon Maaf Semoga Kita Dapat Bertemu Kembali Dalam Webinar Lainnya Terima Kasih Wabillahi Taufiq Walhidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah Salah Terima kasih Diskusi Kita Pada Webinar Kali Ini Semoga Ilmu Ilmu Yang Didapat Di Webinar Ini Dapat Membawa Berkah Masya Allah Terima kasih Pak Anif Lagi Di Bantai Selanjutnya Ini Yaitu Penyerahan Sertifikat Kepada Para Moderator Kita Yakni Moderator Yang Pertama Saudari Lutfi Mabia Penyerahan Sertifikat Moderator Terima kasih Untuk Saudari Lutfi Modia Atas Partisipasinya Sebagai Moderator Dalam Webinar Pemberdayaan Kemudian Memberi Sertifikat Yang Kedua Kepada Moderator Kita Jadi Saudari Masya Kumala Saring Terima kasih Kami Sampaikan Atas Partisipasinya Sebagai Moderator Dalam Acara Webinar Pemberdayaan Baik Sebelum Kita Menutup Acara Ini Dipersilakan Kepada Seluruh Panitia Semua Dosen Untuk Menghasilkan Kamera Kita Akan Melakukan Sisi Bersama Kepada Dokumentasi Harap Mengambil Gambar Untuk slide Pertama Sunyum Satu Dua Tiga Terima kasih Terima kasih Untuk slide Untuk slide Pertama Sekali Lagi Satu Dua Tiga Untuk slide Yang Kedua Satu Dua Tiga Untuk slide Yang Ketiga Yang Ketiga Satu Dua Tiga Nyalakan Semua Untuk slide Yang Keempat Karena Ada Lima Slide Satu Dua Tiga Slide Yang Kelima Satu Dua Tiga Sudah Semua Alhamdulillah Sebelum kita menutup Atara Webinar Kita pada hari ini Marilah kita Mendengarkan Pembacaan Doa Yang akan Disampaikan Oleh Saudari Jian Fikratu Solihah Kepada Saudari Jian Dipersilahkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Hamdanilafin Ina' mahuyu kkabihu Basidah Ia Rabbana Lakalhamdul Allahumma Sollim Ala Sayyidina Muhammad Wala Sayyidina Muhammad Salatan tuncinna biha min jamil ahwali wal afat Watakdilana biha jamil hajat Watutahiruna biha min jamil sayiat Watarfawuna biha indaqa ala darajat Watubalihuna biha aqsa al hayat Min jamil hirata fil hayati wa badal mamat Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallam Allahumma inna nas'aluka salamat Wa al-dunya wal-akhirah wa afiatal fil jazad Wa ziyahata fil badani wa ziyadata fil inni Wa barakatafirski wa tawbatan qabla al-maut Wa rahmatal inda al-maut Wa mahfiratal ba'da al-maut Allahumma havin alayna fi sakrati al-maut Wa al-najata minal nar Wa al-afal inda al-bizab Allahumma inna na'udu bika minal ajazi wal kaswal Wal buhri wal haram wa al-wazaabil qabir Rabbana taqabbal minna innaka anta sami'u al-alim Wadubalayna innaka anta tawwabur rahim Rabbana atina fil dunia hasanah Wa fil ahirati hasanah Wa kina azab an-nar Wa sallallahu wa sallallahu ala sayyidina Muhammad Wa ala alihi wa sallam Walhamdulillahi rabbil alamin Al-Fatiha Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah kita telah sampai di penghujung acara Terima kasih kepada narasumber kita dosen kita dan moderator Serta peserta-peserta yang menyimak acara webinar kali ini Dari awal sampai akhir Semoga ilmu yang kita dapatkan Bisa membawa berkah Dan bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari Saya selaku MC Pamit undur diri dan mewakili seluruh panitia Sekali lagi mengucapkan terima kasih atas partisipasinya Sampai jumpa di lain waktu Jangan lupa teman-teman untuk selalu mengisi presensi Dan tetap jaga kesehatan Salam berdaya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Selamat menikmati Terima kasih